Meskipun Xuanzeng tidak berani mengambil tindakan melawan Sufang, dia tidak akan membiarkan Sufang pergi begitu saja. Xuanzeng ambisius dan sepenuh hati ingin menjadi pemimpin masa depan umat manusia. Awalnya, dia ingin menggunakan pilihan surga Jiuksuan ini untuk meningkatkan prestisenya. Masalah ini diumumkan oleh Xufang. Itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi wajah dan prestise Xuanzeng. Bagaimana dia bisa meyakinkan masa? Xuanzeng mendengus, mengambil token sembilan warna, dan mengeluarkan suara agung ke arah Sufang. Xufang memandang rendah kelompok penatua Jiuksuan dan menghancurkan seleksi surga Jiuksuan. Kursi ini telah memutuskan untuk menghapus namanya dari peringkat Tian Suan. Mulai sekarang, dia tidak akan dilindungi oleh seleksi surga Jiuksuan. Begitu suaranya turun, dia mengaktifkan token itu dan melepaskan Xuanzeng, yang melewati Xufang. Xufang segera merasakan bahwa hubungan dengan seleksi surga Jiuksuan telah diputuskan secara paksa dan kejam oleh kehendak tertinggi. Kekuatan pelindung dari Jiuksuan Heaven Selection lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Token di tangan Xuanzeng disebut Jiuksuan Supreme Token. Itu berisi keinginan tertinggi dari semua pembangkit tenaga listrik Daozu di alam ilahi Jiuksuan. Ini mewakili prestise dan otoritas tertinggi umat manusia. Itu diberikan kepada Xuanzeng untuk membiarkan dia memimpin seleksi surga Jiuksuan dan untuk sementara memimpin pusat kekuatan umat manusia. Seleksi surga Jiuksuan diciptakan bersama oleh Daozu umat manusia. Bahkan pembangkit tenaga listrik Daozu tidak dapat dengan mudah mengubahnya. Tapi Xuanzeng memiliki token ini, dan dia bisa dengan mudah melakukannya. Nama Xufang telah dihapus dari peringkat Tian Suan, yang juga berarti bahwa dia tidak lagi dilindungi oleh pilihan surga Jiuksuan. Pembangkit tenaga listrik yang melampaui alam mendalam Dao dapat menyerangnya tanpa hambatan. Xufang dalam bahaya sekarang. Xufang membunuh Hu Yufei dan Yefeian. Klan Hu dan Ye telah memburunya. Kali ini, dia membunuh tubuh Hu di Tian, yang setara dengan menghancurkan seorang jenius tak tertandingi dari orang-orang Hu. Bagaimana orang Hu bisa melepaskannya? Tindakan Xuanzeng sama saja dengan memberikan Xufang kepada musuh yang kuat. Jelas sekali dia ingin membunuh Xufang untuk melampiaskan amarahnya. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut dengan keputusan Xuanzeng, dan banyak dari mereka mulai mengkhawatirkan Xufang. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Yefei Xu, Long Tianqi, dan yang lainnya memandang Xufang dengan gembira. Mistik Barat Tianxing mengungkapkan senyuman dingin. Bakat dan kekuatanmu memang melebihi milikku. Namun, kamu terlalu sombong dan lalim, menyinggung begitu banyak kekuatan dan kelompok besar. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Setelah kamu mati, kursi ini akan tetap menjadi jenius pertama si Xuanzeng. Xufang, lari. Xuanzeng diam-diam menyampaikan pemikirannya kepada Xufang dengan roh esensinya. Dong Xuan Daoyan, Dong Xuan Wuhen, dan yang lainnya juga mengirim pesan ke Xufang. Tanpa menunggu jawaban Xufang, Yefei Xu meraum dengan marah. Xufang, kamu telah membunuh murid klan Ye. Klan Ye harus membalas dendam ini. Kemudian, Yefei Xu melompat dari sisi barat altar dan menyerang Xufang. Xuosh, Xuosh, Xuosh. 30 kultifator juga keluar dari kursi di bawah ruang pertempuran. Mereka semua adalah kultifator dari klan Ye dan Sukuhu. Namun, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tidak bergerak. Tidak hanya Hupo dan Dao Sein dari klan Ye tidak bergerak di sisi barat altar, pembangkit tenaga listrik lain yang telah melampaui ranah Dao Mistik juga tidak bergerak. Pertarungan Xufang sebelumnya dengan Hu Di Tian telah menghabiskan lebih dari separuh mana dan energinya. Selain itu, dia telah menggunakan sejumlah besar vitalitasnya untuk menggunakan seni mediasi takdir. Auranya lemah dan dia tampak seperti berusia lima puluhan. Jika orang-orang Hu dan pembangkit tenaga listrik klan Ye mengambil tindakan di negara bagian ini di depan ratusan juta pembudidaya, bukankah itu akan memalukan bagi kedua klan? Xu Fang, kamu telah mempermalukan kursi ini. Bagaimana kursi ini bisa melepaskanmu? Long Tian Chi ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti Yefei Xu dan keluar dari sisi barat altar. Hati Daonya hancur, yang berarti dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Dia baru saja bertindak sekarang. Di satu sisi, dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari Xu Fang dengan berpartisipasi dalam pertempuran untuk membunuh Xu Fang. Di sisi lain, dia ingin mendapat bagian dari jarahan Xu Fang dengan mendapatkan laba-laba keberuntungan dan avatar nasib ungu milik Xu Fang. Lima klan dewa sangat tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik hanya untuk menghadapi seorang kultifator Dao Master setelah pertempuran sengit. Xu Fang dalam bahaya kali ini. Ratusan juta petani menyaksikan pemandangan Xu Fang dikepung oleh begitu banyak petani. Mereka sangat marah dan merasa ini tidak adil bagi Xu Fang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Selain Yefei Xu dan Long Tian Chi, 30 lebih petani lainnya berada dalam kondisi puncak. Menurut pendapat mereka, membunuh Xu Fang adalah hal yang mudah. Suara mendesing gelombang. Tirai hitam tersapu. Ternyata Xu Wan Zen tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan aura ilahi untuk membentuk tirai hitam yang menyelimuti lebih dari selusin pembudidaya. Meskipun dia tidak bisa menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik sendirian, itu lebih dari cukup untuk menjebak mereka selama belasan napas waktu. Pada saat yang sama, Xu Fang sekali lagi menggunakan segel 10 arah Tuanku. Aura ilahi tertinggi yang mendominasi segala arah menyelimuti sekeliling dan membelenggu 20 pembangkit tenaga listrik lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembangkit tenaga klan Hu dan Ye menggunakan kemampuan ilahi mereka dan mengaktifkan suan bau mereka, langsung menghancurkan aura ilahi dari segel 10 arah Tuanku. Namun, serangan Gui-Gui datang silih berganti. Sosok hitam keabu-abuan muncul dari tubuh Xu Fang. Dengan suara mendesing, tubuh fisiknya runtuh dan berubah menjadi aliran darah hitam keabu-abuan yang mengalir menuju pembangkit tenaga listrik. Tiga orang Hu dan pembudidaya klan Ye segera ditarik ke dalam darah. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk berjuang dan melarikan diri, daging mereka masih terkikis oleh racun yang kuat. Tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Pada saat yang sama, lengan kanan Xu Fang berubah menjadi sulur darah dan terbang dengan suara mendesing. Itu membungkus Ye Feiksu yang berada di belakangnya dan menariknya ke depan. Jika kamu tidak ingin tauis dari klan Ye mati di tanganku, datanglah padaku. Xu Fang berkata dengan tatapan membunuh. Tanaman merambat darah melingkari kepala Ye Feiksu. Hanya dengan berpikir, itu akan langsung melahap Ye Feiksu. Berhenti, kalian semua, berhenti. Ye Feiksu berteriak dengan suara gemetar. Dia tidak menyangka Xu Fang masih memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan setelah melalui pertempuran yang begitu besar. Tidak hanya gagal membunuh Xu Fang, dia bahkan jatuh ke tangan Xu Fang. Tentu saja dia terkejut dan marah. Para penggarap klan Ye dengan cepat berhenti. Para pembudidaya orang hu ragu-ragu sejenak sebelum menyerbu ke arah Xu Fang. Siapa-siapa-siapa? Xu Fang tidak ragu untuk mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin. Energi itu menembus kepala Ye Feiksu dan melahap istana Dao serta kidarahnya, lalu mengubahnya menjadi mayat kering. Daois dari klan Ye mati begitu saja. Xu Fang, kamu membunuh penganut Tau dari klan Ye. Klanku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Pembangkit tenaga klan Ye meraung dan menyerang Xu Fang tanpa mempedulikan apapun. Bahkan Gui-Gui tidak bisa menghentikan mereka. Kali ini, aku akan membiarkan anggur raja darah menusuk surga terisi. Kilatan kejam muncul di mata Xu Fang. Tubuhnya berubah dengan cepat. Garis-garis merah darah muncul di permukaan kulitnya. Mereka dengan cepat mengembun menjadi tanaman merambat berwarna merah darah, dan terbang menuju ahli dari dua klan untuk menyerangnya. Pada saat ini, selain kepala Xu Fang, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tanaman merambat darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Dia tampak sangat aneh dan menakutkan. Meskipun dia jauh dari sebanding dengan tubuh utama dari Heaven Piercing Blood King Finn, kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Siapa-siapa-siapa? Tanaman merambat darah menembus pertahanan para penggarap dan melilit tubuh mereka. Mereka dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup dan ki darah mereka. Kekuatan hidup Xu Fang yang awalnya lemah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Para penggarap klan Hu dan Ye juga luar biasa. Mereka meledak dengan kekuatan yang kuat dan menghancurkan tanaman merambat darah satu demi satu. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga telah menyatu dengan Xu Fang. Itu juga merupakan bagian dari tubuh fisik Xu Fang. Sekarang Heaven Piercing Blood King Finn telah rusak, itu berarti kekuatan hidupnya telah terkuras. Namun, laju penipisannya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan melahap Xu Fang. Setelah melahap Ye Feiksu dan enam pembudidaya klan Hu dan Ye, aura Xu Fang menjadi lebih agung. Xu Fang telah diambil alih oleh klan asing. Semua pembudidaya manusia dapat membunuhnya. Hu Po akhirnya tidak bisa menahannya dan meneriaki miliaran petani. Wuss! Segera, ratusan petani keluar dari ruangan itu. Beberapa dari para kultifator ini berasal dari lima klan dewa agung. Beberapa berasal dari alam ilahi kekaisaran dan alam dewa lainnya. Mereka ingin membunuh Xu Fang demi menjilat lima klan dewa agung. Tanaman merambat darah yang telah diubah oleh Xu Fang ditelan oleh serangan kuat dari para pembudidaya. Xu Fang tidak punya pilihan selain mempertahankan tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga. Dia menggunakan 10.000 roda surgawi dan memadatkan lapisan roda ringan untuk membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Sekarang adalah kesempatan kita. Long Tianqi memerintahkan Valet Fate Heavenly Dragon dari belakang dan menyerang Xu Fang. Dia ingin melahap nasib Xu Fang dan merebut laba-laba keberuntungan dan tubuh mantra nasib ungu milik Xu Fang. Long Tianqi, kamu orang tercelah. Xu Fang meraung dengan marah. Misteri mengaktifkan diagram pemancingan jiwa Blackwater di istana Jiuksuan Dao miliknya. Sebuah kail ikan emas terbang keluar, melewati belenggu dan getaran kekuatan ilahi di sekitarnya dan mendarat di kepala Long Tianqi. Saat kail ditarik kembali, ada tambahan bayangan Long Tianqi di kail. Itu adalah jiwa asli Long Tianqi. Xu Fang, ampuni hidupku. Jiwa Long Tianqi mengungkapkan ekspresi ketakutan dan memohon belas kasihan pada Xu Fang. Orang tercelah sepertimu, apa hakmu untuk hidup di dunia ini? Xu Fang tertawa dingin dan mematikan. Xu Fang, aku adalah murid Hong Tian Dao Su. Beraninya kamu membunuhku. Hong Tian Supreme tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Long Tianqi mengancam dengan keras. Tapi Xu Fang menutup telinga terhadap ancaman Long Tianqi. Dia menyuruh misteri menyedot jiwa Long Tianqi ke dalam diagram pemancingan jiwa Blackwater. Dengan kematian Long Tianqi, Valet Fate Heavenly Dragon menjadi objek tanpa pemilik. Tubuh mantra nasib umu Xu Fang melepaskan seberkas cahaya ungu dan menyedotnya ke dalam istana Dao untuk disegel. Boom, boom, boom. Pertahanan roda surgawi Xu Fang juga hancur selapis demi selapis. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Seni menyusut kehidupan takdir surgawi, sembunyikan aura. Xu Fang menggunakan seni menyusut kehidupan nasib surgawi lagi saat dia dilanda serangan para pembudidaya. Dia menyembunyikan auranya dan menghilang dari pandangan semua orang. Para pembudidaya tiba-tiba kehilangan targetnya. Saat mereka masih kaget dan takjub, Xu Fang tiba-tiba muncul di belakang ahli Dao mendalam milik orang Hu. Heaven Piercing Blood King Fin segera melilitnya seperti pangsit dan menyedotnya hingga kering. Xu Fang memulihkan sebagian kekuatan hidup dan energinya. Dia mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk menari dengan bebas. Gui-gui juga mulai mengeluarkan aura yang sangat beracun yang menyebar ke sekitarnya. Lebih dari seratus ahli mengepung Xu Fang, tetapi yang mengejutkan, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Hu Po menjadi marah, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan hendak menyerang. Pada saat ini, Wain Sage mengeluarkan pemikiran untuk memblokir Hu Po. 2012 Sebagai salah satu petinggi Jiuxuan dan Penatua dari kelompok Penatua, bagaimana Anda bisa bertarung di depan miliaran kultifator? Tubuh asli Xuanzeng, yang tertinggal di altar mantra timur, berteriak dengan dingin. Gelombang kekuatan ilahi menyapu, menyebabkan Wain Sein dan Dao Sein lainnya terhuyung. Dao Sein dari suku Hu, Hu Po, dan Dao Sein dari klan Ye mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari keterikatan Wain Sein dan Tuo Qianji. Mereka langsung menyerang Xu Fang. Xuanzeng jelas melakukan ini dengan sengaja. Dia mengizinkan Hu Po dan Dao Sein klan Ye membunuh Xu Fang. Xu Fang, tunggu apa lagi? Hu Po dan Dao Sein dari klan Ye menyerang Xu Fang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak hanya ingin membunuh Xu Fang, tetapi mereka juga ingin mencuri laba-laba Xu Fang. Xu Fang pasti sudah mati. Hampir semua kultifator memiliki pemikiran yang sama pada saat yang bersamaan. Di hadapan dua orang suci Dao, tidak peduli betapa menantangnya Xu Fang, dia hanya akan menjadi abu. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dua junior, beraninya kamu menyakiti muridku. Enyahlah. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, kemauan dan kekuatan ilahi yang sangat kuat tersapu. Dao Suci Dao Su. Cahaya Suci Hu Po dan para Dao Sein dari klan Ye langsung berubah. Niat membunuh di mata mereka terhadap Xu Fang berubah menjadi ketakutan dan keterkejutan. Di bawah kemauan yang kuat itu, kedua orang Suci Dao gemetar seperti ayam yang lemah. Mereka tidak bisa melawan sama sekali dan dikirim terbang oleh kekuatan ilahi. Tubuh fisik mereka hancur selapis demi selapis, menjadi berantakan dan berdarah-darah. Pada saat yang sama, mereka memuntahkan setegup darah, yang mendarat di altar mantra mengambang di timur. Kidarah mengalir keluar dari tubuhnya yang hancur, dan dengan cepat pulih ke keadaan semula. Mereka berdua baru saja menghela nafas lega ketika gelombang kekuatan lain meledak di tubuh mereka. Tubuh fisik mereka hancur lagi, dan darah segar muncrat seperti air mancur. Keduanya memulihkan tubuh fisik mereka sekali lagi. Aura mereka menjadi sangat lemah. Jelas sekali kekuatan hidup mereka telah rusak dan energi vital mereka telah rusak parah. Hupo dan Dao Sein dari klan Ye memandang Su Fang dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Miliaran petani sedang melihat Su Fang. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kejadian seperti itu. Suan Zheng juga terkejut. Saya tidak menyangka Su Fang mendapat dukungan dari Dao Su. Dia tidak peduli dengan martabat seorang kultifator yang kuat dan menyerang seorang Dao Sein. Di wilayah Dewa Jiuk Suan, Dao Su-Dao Su jarang menyerang pembudidaya manusia tingkat rendah. Dao Sein dari Dao Su dari Su, Dao Sein dari Dao Su dari Dao Su, Dao Sein dari Dao Su dari Su Fang dari Dao Su. Namun, wajah Su Fang dipenuhi kebingungan. Itu karena orang yang menyerang bukanlah Dao leluhur si Suan. Tapi kenapa dia mengatakan bahwa Su Fang adalah muridnya? Sinar cahaya bintang bersinar dan menjelma menjadi sosok yang tinggi dan tegak. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, Su Fang sudah tidak asing lagi dengannya. Orang ini tidak lain adalah Dong Suan Dao Su. Salam, Tuan Dao Su. Salam, Yang Maha Agung. Salam, Tuan. Banyak orang suci Dao menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Para penggarap dari wilayah ilahi Suan Timur mengikutinya. Miliaran petani terkejut dan kagum. Mereka mau tidak mau berlutut di depan Dong Suan Dao Su. Meski terkejut, mereka juga bingung. Sejak kapan Su Fang menjadi murid Dong Suan Dao Su? Tuo Kianji, Dong Suan Daoyan, Dong Suan Wuhendan yang lainnya memandang Su Fang dengan kaget. Mereka tidak dapat memahaminya. Su Fang bahkan belum memasuki pavilion surga. Sejak kapan dia menjadi murid Dong Suan Dao Su? Tiba-tiba, suara si Suan Dao Su keluar dari tubuh Su Fang. Sejak kapan muridku menjadi muridmu? Kemudian, sosok si Suan Dao Su memadat di depan Su Fang. Ledakan. Setiap kultifator merasa seolah-olah ada guntur yang menyambar pikiran mereka. Mereka tidak menyangka si Suan Dao Su akan muncul dan mengklaim bahwa Su Fang adalah muridnya. Meskipun murid Dao Su adalah bangsawan, mereka tidak jarang. Banyak dari orang yang hadir adalah murid Dao Su, dan mereka adalah murid langsung Dao Su. Sangat jarang dua master Dao Su menerima murid yang sama. Bagaimanapun, para master Dao Su memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak akan merendahkan diri untuk menerima murid yang sama dengan guru lain pada tingkat yang sama. Namun, Su Fang memiliki dua master Dao Su. Betapa mengejutkannya hal ini. Para penggarap dari Si Suan berseru kaget dan membungkuk kepada Si Suan Dao Su. Si Suan Tianqing terkejut dan kaget. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa cemburu. Sebagai murid langsung Dao Su, dia hanya menerima warisan Si Suan Dao Su. Dia sering berkultivasi sendiri, dan Si Suan Dao Su hanya memberinya petunjuk sesekali. Si Suan Dao Su telah menyembunyikan seutas pemikiran di tubuh Su Fang. Ini berarti Su Fang dapat menerima petunjuknya kapan saja. Bagi Su Fang, Si Suan Dao Su telah muncul secara langsung. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada Su Fang. Bagaimana mungkin Si Suan Tianqing tidak kaget dan cemburu. Dong Suan Dao Su mengelus janggut panjangnya dan terkekeh. Meskipun kursi ini tidak mengajari Su Fang metode apapun, Abina, atau membimbing kultifasinya, dia menerima harta karun tertinggi dari kursi ini. Dia dianggap sebagai setengah murid, dan sebanding dengan pewaris. Huff, leluhur ini tidak suka bertarung denganmu. Si Suan Dao Su mendengus. Lalu dia melihat Suan Zheng di altar mantra timur. Kamu mempermalukan murid leluhur ini dengan begitu ceroboh. Apakah kamu, Dao Su setengah langkah, ingin menantang leluhur ini? Atau apakah menurut Anda kekuatan Anda tidak terbatas dan Anda bisa berada di atas leluhur ini ketika Anda memimpin seleksi surga Jiuk Suan ini? Kehendak tak terlihat menyelimuti tubuh Suan Zheng, menyebabkan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dong Suan Dao Su kemudian berkata dengan suara dingin, kapan murid leluhur ini pernah menyinggung perasaanmu? Mengapa kamu ingin membunuhnya lagi dan lagi? Anda dapat meremehkan leluhur ini dan mengabaikan wilayah ilahi Suan Timur hanya untuk menjilat lima wilayah ilahi di wilayah ilahi Suan Tengah. Tekanan agung lainnya turun, tubuh Suan Zheng bergetar, dan dia segera berlutut di atas altar mantra. Tiba-tiba gelombang. Aura sedingin es dan menyeramkan keluar dari kehampaan dan turun ke tubuh Suan Zheng. Suan Zheng tidak tahan lagi. Dia berlutut di altar mantra dan memuntahkan setegup darah. Sesosok hitam muncul, cahaya di seluruh ruangan tiba-tiba meredup, dan suhu turun di bawah titik beku. Pakar Dao Su lainnya telah muncul. Itu adalah ibu kegelapan Dao Su. Banyak orang suci Dao di altar mantra merasakan tekanan dari tiga keinginan Dao Su. Mereka tidak tahan lagi dan semua berlutut di altar mantra. Tubuh Dharma Suan Zheng memandang ibu kegelapan Dao Su. Dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, yang ini tidak menyinggung perasaanmu, ibu kegelapan. Bolehkah aku tahu kenapa kamu begitu marah? Dao Su berkata dengan acu-ta'acu, Su Fang adalah pendamping Dao murid leluhur ini. Jika kamu membunuhnya, apakah kamu ingin murid leluhur ini sendirian selama sisa hidupnya? Bas gelombang. Pikiran Suan Zheng bergemuruh. Dia mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Mengapa ini? Bahkan para biksu Dao hanya tahu sedikit tentang ahli Dao Su, apalagi kekuatan Dao Su. Suan Zheng adalah Dao leluhur setengah langkah. Dia dianggap memiliki satu kaki di alam Dao leluhur. Dia tahu sedikit tentang ahli Dao leluhur. Meskipun ibu kegelapan Dao Su bukanlah ahli Dao Su yang paling kuat, dia adalah ahli Dao Su yang paling sulit dihadapi di dunia manusia. Sebagian besar Dao Su lainnya memiliki kekuatan sendiri. Mereka secara alami memiliki keraguan-raguan sendiri ketika melakukan sesuatu. Dao Su, sebaliknya, hanya memiliki beberapa murid. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia eksentrik, tidak ramah, dan tidak bermoral dalam tindakannya. Sebelumnya, untuk membantu Suan Zheng melampiaskan amarahnya, Dao Su secara pribadi pergi menemui orang Hu dan bertarung dengan orang Hu Dao Su. Gayanya dalam melakukan sesuatu jelas. Siapa yang tidak pusing jika berhadapan dengan orang seperti dia? Tidak mengherankan jika orang Hu dan ahli Dao Su lainnya tidak muncul. Mereka pasti takut memprovokasi monster tua yang tidak masuk akal ini. Selama dia tidak membunuh orang secara sembarangan, para ahli Dao Su itu tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul dan membawa kesialan bagi diri mereka sendiri. Dharma kaya Suan Zheng memandang Su Fang dan mengutup dalam hatinya. Dia mendapat dukungan dari tiga ahli Dao Su, tapi dia berpura-pura tidak memiliki latar belakang. Bukankah dia sengaja menipu orang? Tidak hanya Suan Zheng, tetapi semua kultifator pun terkejut. Seorang kultifator Dao Master sebenarnya memiliki tiga ahli Dao Su di belakangnya. Di seluruh dunia manusia, berapa banyak orang yang memiliki latar belakang sekuat itu? Keturunan langsung Dao Su dan Dao Su dari lima klan Dewa Agung sudah sangat mulia. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, mereka bukanlah apa-apa. Berdasarkan hasil dari pemilihan surga Jiuksuan, tiga teratas akan menjadi murid Dao Su dan menerima perlakuan yang sama. Tampaknya mulia, tetapi para ahli Dao Su tidak akan pernah memperlakukan mereka sebagai murid dan melatih mereka. Su Fang mendapat dukungan dari tiga ahli Dao Su. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan imbalan dari seleksi surga Jiuksuan. Si Suan Dao Su mendengus. Dao Su umat manusia dengan suara bulat memutuskan untuk mengadakan seleksi surga Jiuksuan ini untuk memilih para jenius sejati bagi umat manusia. Tapi apa yang kamu lakukan, Suan Zheng? Anda sebenarnya ingin membunuh seorang jenius sejati yang tiada taranya? Dao Su ini pasti curiga bahwa Anda adalah mata-mata asing. Suan Zheng baru saja menghela nafas lega ketika tekanan pada dirinya menghilang. Namun, kata-kata si Suan Dao Su membuat hatinya kembali tenggelam. Dong Suan Dao Su berkata dengan acuh tak acuh, kau telah mengubah kumpulan jenius umat manusia yang sangat bagus menjadi sebuah lelucon. Dao Su ini benar-benar kecewa. Kultifator Dong Suan, kembalilah. Wilayah ilahi Dong Suan menarik diri dari seleksi surga Jiuksuan ini. Keputusan Dong Suan Dao Su menyebabkan keributan di kalangan petani. Para kultifator Dong Suan tidak berani menentang kehendak tertinggi. Mereka semua membungkuk hormat kepada sosok Dong Suan Dao Su dan dengan cepat meninggalkan ruangan di bawah pimpinan Tuo Kian Ji dan petinggi Dong Suan lainnya. Wilayah ilahi pusat adalah milik lima klan dewa agung. Pemabuk kecil, bawalah para penggarap Si Suan kembali ke Si Suan juga, jangan sampai mereka ditindas. Si Suan Dao Su berbicara dengan suara yang agung. Saya akan mematuhi keputusan guru. Orang suci dalam anggur membungkuk pada Si Suan Dao Su. Kemudian, dia berteriak kepada para penggarap dari Si Suan, kalian semua, kembali. Jangan tinggalkan siapapun. Meskipun Si Suan Tian Xing enggan, dia tidak berani melanggar perintah Si Suan Dao Su. Dia hanya bisa mengikuti orang banyak. Orang suci dalam anggur berkata kepada Su Fang, adik kecil, apakah kamu akan kembali ke Si Suan bersama kami? Su Fang hendak berbicara ketika Si Suan Dao Su melambaikan tangannya dan berkata, Su Fang masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan orang terkenal ini. Lanjutkan. Kata-kata Si Suan Dao Su membuat iri dan iri pada para pembudidaya Si Suan. Dengan kepergian para pembudidaya Dong Suan dan Si Suan, orang-orang di ruang angkasa menjadi semakin jarang. 3.013 Aku tidak percaya pilihan surga Jiuk Suan yang dipegang oleh petinggi Jiuk Suan akan berakhir begitu tergesa-gesa. Su Fang benar. Pada akhirnya, pilihan surga Jiuk Suan telah menjadi permainan bagi mereka yang berkuasa. Mereka telah menindas para jenius sejati di mana-mana. Dimanakah keadilan dan keadilan? Suan Zheng sepertinya adil dan adil, namun kenyataannya, dia telah melindungi kepentingan lima suku dewa. Bagaimana orang bisa diyakinkan? Suan Zheng berpikir bahwa Su Fang hanyalah seekor semut tanpa ahli atau kekuatan yang mendukungnya. Itu sebabnya dia berani menekan Su Fang begitu saja. Saya tidak percaya Su Fang memiliki latar belakang yang begitu kuat. 3.013 Tiga Dao Zu Agung membela dia. Tindakan Suan Zheng benar-benar menggelikan. Ketika para penggarap Dong Suan dan wilayah ilahi mistik barat pergi, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka masih khawatir, berkomunikasi diam-diam dengan roh yang baru lahir sementara yang lain saling berbisik, tidak peduli sama sekali dengan reputasi Suan Zheng. Suan Zheng adalah Dao Zu setengah langkah. Kemampuannya sangat mencengangkan. Meskipun suara para kultifator lembut, mereka tidak bisa lepas dari telinganya. Mendengar diskusi orang banyak, wajah Suan Zheng menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pembangkit tenaga Dao Zain dari Dewan Tetua memandang Suan Zheng dan menghela nafas dengan emosi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur Dao setengah langkah yang bermartabat seperti Suan Zheng akan jatuh ke dalam situasi seperti itu hanya karena Daolord seperti Sufang. Meskipun dia tidak bisa dikatakan telah kehilangan seluruh kedudukan dan reputasinya, setidaknya dia telah kehilangan seluruh mukanya. Hupo, Dao Zain dari klan Ye, dan Dao Zain lainnya dari lima suku dewa semuanya terkejut dan ketakutan. Bagaimana mereka berani terus berpikir untuk membunuh Sufang? Sufang, aku sangat puas dengan penampilanmu kali ini. Meskipun Tian Suan dari Jiuk Suan berpisah dengan cara yang buruk, guru tidak akan mengingkari janjinya kepada anda. Suara si Suan Dao Zou terdengar di benak Sufang. Kemudian, sambil berpikir, dia memadatkan penghalang yang menyelimuti Sufang, Dong Suan Dao Zou, Ibu Kegelapan Dao Zou, dan Suan Zen. Sufang sangat terkejut. Dong Suan Dao Zou berkata dengan anggun, Sufang, kamu telah memperoleh harta paling berharga dari leluhur ini. Kamu akan menjadi penerus leluhur ini di masa depan. Mengapa kamu tidak segera mengakui aku sebagai tuanmu? Mungkinkah anda ingin leluhur ini memohon kepada anda? Atau menurut anda leluhur ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan anda? Ini. Sufang memandang si Suan Dao Zou. Si Suan Dao Zou mendengus dan berkata, Selama ada manfaatnya, mendapatkan master secara gratis, mengapa dia tidak menyetujui hal sebaik itu? Mengambil master murah secara gratis. Dong Suan Dao Zou mengangkat alisnya. Salam, Tuan. Sufang hendak berlutut dan bersujud kepada Dong Suan Dao Zou ketika Dong Suan Dao Zou menghentikannya sambil tertawa kecil. Sama seperti ini, Sufang memiliki guru lain, Dao Zou. Namun dalam benak Sufang, si Suan Dao Zou adalah guru sejatinya. Dong Suan Dao Zou hanyalah masternya dalam nama. Dalam pikirannya, Dong Suan Dao Zou berada jauh di bawah si Suan Dao Zou. Dong Suan Dao Zou mengeluarkan gulungan batu giok. Sambil berpikir, dia melayangkannya di depan Sufang. Guru tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepada anda. Gulungan batu giok ini berisi cara menggabungkan dan mengolah hati pembantaian. Ini juga berisi yin yang Dao guru. Anda dapat menggunakannya untuk mengolah tubuh Dao surgawi anda. Seperti yang diharapkan, ada manfaatnya. Sufang sangat gembira dan dengan hati-hati menyimpan gulungan batu giok itu. Jika tidak ada manfaatnya, kamu tidak akan mengakui Ben Zou sebagai tuanmu, kan? Mata Dong Suan Dao Zou yang berbintang menatap Sufang sambil berkata sambil tertawa. Sufang merasa malu. Setelah jeda, Dong Suan Dao Zou berkata, Jika anda ingin mencari kebenaran Dao Agung, anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Apa yang diajarkan hantu tua si Suan dan guru kepada anda hanyalah jalan yang telah kami lalui. Jika anda mau melangkah lebih jauh, anda dapat menggunakannya sebagai referensi, tetapi jangan dibatasi olehnya. Sufang membungkuk dan berkata, Ya, murid ini akan mengingat ajaran guru. Dong Suan Dao Zou tertawa dan suasana hatinya sedang baik. Lalu dia menghela nafas. Invasi ke dunia manusia sudah dekat, tetapi eselon atas umat manusia masih berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Begitu bencana datang, dunia manusia akan berada dalam bahaya. Si Suan Dao Zou juga menghela nafas tanpa daya. Kemudian Si Suan Dao Zou mengelus janggut putihnya ke arah Dao Zou sang ibu kegelapan. Wanita kegelapan, terima kasih banyak padamu kali ini. Ibu Dao Zou sang ibu kegelapan mendengus. Dong Suan Dao Zou berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa membicarakan masa lalu. Zou ini tidak akan tinggal di sini dan merusak pemandangan. Sebelum dia selesai, cahaya ketiga ahli Dao Zou berubah pada saat yang bersamaan. Apa itu? Su Fang kaget. Para ahli Dao Zou adalah eksistensi tertinggi umat manusia. Tidak ada yang bisa mengejutkan ketiga ahli Dao Zou seperti ini. Si Suan Dao Zou melambaikan lengan bajunya dan batas di sekitarnya menghilang. Boom-boom-boom. Suara guntur yang halus bergema di angkasa, dan semua energi serta hukum menjadi kacau. Semua orang terkejut. Semua orang ketakutan. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, Su Fang merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Hal ini membuat hatinya bergetar. Virasat buruk akan bencana besar muncul di hati Su Fang. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Teks sebenarnya dari Solusi Misterius Surga dan teks Dao Misterius dari Teknik Penyusutan Kehidupan muncul di Istana Dao. Avatar Takdir dan Avatar Takdir Ungu juga bergetar. Bencana besar umat manusia. Ayo cepat dan diskusikan. Sebuah suara tua yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi terdengar dari kehampaan. Si Suan Dao Su, Dong Suan Dao Su, dan Ibu Dao Su Sang Ibu Kegelapan memasuki kehampaan pada saat yang sama dan menghilang tanpa jejak. Miliaran petani menjadi sangat panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang jenius dari tempat yang tidak diketahui tiba-tiba berseru, Hukum Surgawi Ji Uksuan. Saya telah kehilangan perlindungan Hukum Surgawi Ji Uksuan. Kemudian, para Biksu Dao berturut-turut berseru, Hukum Surgawi Ji Uksuan telah hilang. Hukum Surgawi Ji Uksuan dilanggar. Dunia manusia telah kehilangan Hukum Surgawi Ji Uksuan. Langit sedang runtuh. Ledakan. Pikiran Su Fang sedang bergemuruh, dan hatinya kacau. Hukum Surgawi Ji Uksuan diciptakan oleh para ahli terkemuka umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti Hukum Surgawi Dao Surgawi. Tidak hanya digunakan untuk melindungi para jenius, tetapi juga digunakan untuk melindungi seluruh dunia manusia. Tanpa Hukum Surgawi Ji Uksuan, para ahli ras asing dapat memasuki dunia manusia tanpa rasa takut. Akan sulit bagi mereka untuk dideteksi. Mereka dapat membantai umat manusia sesuka hati dan tidak akan diserang oleh Hukum Surgawi. Hukum Surgawi Ji Uksuan telah dilanggar. Ini berarti dunia manusia telah kehilangan pelindungnya. Tidak ada bedanya dengan runtuhnya dunia. Tiba-tiba, Dong Suan Dao Zubaru saja berbicara tentang bencana umat manusia. Kini, musibah telah tiba. Semua orang kaget dan khawatir. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang panik. Terutama para penggarap dari wilayah ilahi mendalam selatan dan Big Goblin. Hukum Surgawi Ji Uksuan tidak akan dilanggar tanpa alasan. Itu pasti ada hubungannya dengan ras asing. Begitu ras asing melancarkan serangan besar-besaran ke dunia manusia, wilayah ilahi mendalam selatan akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Bagaimana mungkin para kultifator Soutran mendalam dan Big Goblin tidak panik? Seorang suci dao mendalam dari selatan segera pergi bersama Sima Xiao Xiao, Yuan Jin, dan Big Goblin. Kakak senior, ayo pergi. Su Fang mengirim pesan ke Su Wan Zen. Keduanya mengikuti kerumunan dan meninggalkan ruangan. Setelah terbang keluar dari menara pengawal Dewa Puncak, Su Fang dan Su Wan Zen tiba di ibu kota Dewa Puncak. Mereka menyewa sebuah gua tempat tinggal di sebuah rumah pedagang dan tinggal sementara di sana sambil menunggu kabar dari si Su Wan Dao Su. Saat hukum surgawi Jiuk Su Wan dilanggar, seluruh ibu kota Dewa Puncak menjadi sangat panik. Ibu kota ilahi yang ramai menjadi sunyi senyap. Su Fang dan Su Wan Zen hanya bisa menunggu kabar di gua tempat tinggalnya. Hati mereka terasa berat. Bencana pasti terjadi di dunia manusia. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Su Fang memikirkan alam semesta pancang. Pemandangan saat ini sangat mirip dengan saat matahari jahat terus bermunculan di alam semesta pancang. Bencana melanda seluruh alam semesta. Namun, musibah umat manusia kali ini jauh lebih mengerikan daripada musibah yang dibawa oleh dewa jahat ke alam semesta pancang. Bencana akan datang. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Su Fang merasakan perasaan mendesak yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Su Fang, izinkan aku memasuki avatar dao surgawimu. Aku ingin melihat, ayah. Su Wan Zen tiba-tiba melewati penghalang dan memasuki gua tempat tinggal Su Fang. Dia berkata dengan dingin kepada Su Fang. Su Fang tercengang. Dia segera memahami niat Su Wan Zen. Karena dulu, Su Wan Zen tidak pernah memaafkan ayahnya, Su Yun Kong. Sekarang umat manusia sedang menghadapi bencana, dia akan pergi ke domain dewa mistik. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan. Sekarang dia akan menemui Su Yun Kong, terlihat jelas bahwa dia telah sepenuhnya melepaskan masa lalu dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Wan Zen. Su Fang dengan cepat menyedot Su Wan Zen ke dalam avatar dao surgawi. Di dalam avatar dao surgawi ada alam semesta yang luas dan tak terbatas. Dengan meningkatnya budidaya Su Fang, alam semesta Su Fang telah menjadi alam semesta tingkat rendah yang matang. Ia bahkan telah melampaui alam semesta pancang di masa lalu. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para kultifator dan big goblin, hidup dan berkembang biak di alam semesta Su Fang. Pohon besar Jianmu menghubungkan langit dan bumi alam semesta Su Fang. Keluarga dan teman Su Fang semuanya tinggal di puncak pohon Jianmu. Di atas daun besar di puncak pohon Jianmu, ada dunia tersendiri di dalamnya. Burung berkicau dan bunga bermekaran. Energi roh berlimpah. Su Yun Kong sedang duduk bersila di bawah pohon bodi ilahi. Dia tenggelam dalam kultifasi. Sosok Su Wan Zen perlahan mengembun. Dia berkata dengan suara gemetar, Ayah. Su Yun Kong membuka matanya dan menatap Su Wan Zen dengan tidak percaya. Kemudian, dia gemetar karena kegirangan. Saat Su Wan Zen mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Su Fang juga datang ke Gua Fuyao. Su An Sin Su An Sin telah berkultifasi di Gua Fuyao selama bertahun-tahun. Su Fang datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su An Sin. Su An Sin memandang Su Fang. Dia melihat sesuatu di mata Su Fang. Kesedihan yang tak terlihat muncul di matanya yang tenang. Seleksi surgawi Jiuksuan telah berakhir. Su Fang memberitahu Su An Sin tentang seleksi surgawi Jiuksuan. Dauzu dari si Suan telah berjanji bahwa jika Su Fang bisa masuk tiga besar seleksi surgawi Jiuksuan, dia akan membantu Su An Sin menjadi murid seorang ahli. Su An Sin sangat cerdas. Dia sudah tahu bahwa hari perpisahan mereka akan tiba. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Apalagi sekarang dunia manusia Jiuksuan tiba-tiba berubah. Kehidupan dan kematian setiap orang tidak pasti. Su Fang merasa sangat enggan. Namun, Su Fang tahu bahwa Su An Sin adalah orang yang sangat bangga. Dia punya mimpinya sendiri. Su Fang tidak akan dengan egois menjaganya di sisinya. Semuanya hening. Tiga ribu empat belas. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Su Wan Zen tiba-tiba mengirim pesan telepati. Su Fang, cepatlah datang. Guru memanggilku. Aku akan kembali kepada Yusuan. Su Fang melepaskan Su Wan Zen dari avatar jalan surgawi. Su Wan Zen baru saja mengucapkan selamat tinggal pada Su Fang dan tampak tertekan. Dia menatap Su Fang dan berkata dengan lemah, Su Fang, jaga dirimu. Su Fang berkata dengan sedih, kakak senior, berhati-hatilah. Su Wan Zen mengeluarkan suan guang hitam dingin dari telapak tangannya dan sosok Du Zixiang muncul. Su Wan Zen berkata dengan dingin kepada Du Zixiang, layani Su Fang dengan baik. Tapi jangan biarkan dia menuruti persona wanita dan lupa berkultivasi. Apakah kamu mendengarku? Wajah Du Zixiang memerah saat dia menjawab, Ya. Su Fang sangat malu. Dia tidak menyangka Su Wan Zen akan mengatur hal seperti ini. Kakak senior, tolong bawa Luo bersamamu saat kamu pergi menemui Yusuan. Su Fang melepaskan Luo dari avatar jalan surgawi. Luo adalah seorang asura. Ia lahir dari darah dan pembantaian. Dia suka mengambil risiko dan membunuh. Tinggal bersama Su Fang bukan hanya semacam siksaan baginya, pertumbuhannya di masa depan juga sangat terbatas. Domain Yusuan Divine adalah dunia yang penuh darah dan pembantaian. Luo pergi ke Domain Yusuan Divine untuk berlatih dan mengambil risiko. Ini adalah sesuatu yang Luo katakan pada Su Fang sejak lama. Luo, kakak senior, berhati-hatilah. Su Wan Zen meninggalkan tempat tinggal bersama Luo. Hati Su Fang menjadi kosong. Dauzu dari sisuan masih berdiskusi dengan ahli dauzu lainnya. Su Fang hanya bisa terus menunggu di kediamannya. Tiga hari lagi berlalu. Su Fang sedang duduk bersila di tempat tinggalnya ketika sebuah keinginan kuat tiba-tiba turun. Itu menekan keinginan Su Fang sampai pada titik kehancuran. Ding. Cahaya ungu tiba-tiba muncul, dan perlahan mengembun menjadi pria paru baya berjubah ungu. Aura orang ini tidak berwujud, sehingga sulit bagi Su Fang untuk merasakan kedalamannya. Seluruh dirinya dipenuhi dengan kekayaan Dao Surgawi, membuat Su Fang merasa seolah-olah sedang menghadapi inkarnasi dari kekayaan Dao Surgawi. Hanya dengan berpikir, orang ini bisa menghancurkannya menjadi bubuk tanpa meninggalkan bekas. Pakar Dausu, orang ini adalah Hong Tian Dausu. Su Fang menebak identitas pihak lain, dan hati daonya gemetar. Long Tianqi adalah murid Hong Tian Dausu. Long Tianqi telah dibunuh oleh diagram pemancingan jiwa air hitam misteri, dan naga langit nasib ungu telah dibelenggu oleh Su Fang. Hong Tian Dausu tidak muncul karena bosan. Serahkan jiwa Long Tianqi. Hong Tian Dausu berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan jiwa Long Tianqi. Jiwa Long Tianqi telah dipancing oleh lelaki tua di diagram pemancingan jiwa Blackwater. Bagaimana dia bisa menyerahkannya? Hong Tian Dausu memandang Su Fang, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan isap yang menakjubkan. Ia melewati istana Dao Su Fang dan mengeluarkan misteri darinya. Hong Tian Dausu melambaikan tangannya lagi, dan diagram pemancingan jiwa Blackwater terbang keluar dari tubuh misteri. Itu melayang di depan Hong Tian Dausu dan perlahan terbuka. Itu adalah harta karun bajingan tua itu. Alis ungu Hong Tian Dausu melengkung, dan dia meraih diagram. Dari keranjang ikan di sebelah lelaki tua itu, dia mengeluarkan sosok ilusi. Itu adalah jiwa Long Tianqi. Su Fang kaget. Tingkat kekuatan ini berada di luar imajinasinya. Hong Tian Dausu mengeluarkan tubuh lain dan mengirimkan jiwa ke dalamnya. Dia menggunakan suan guang ungu untuk menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuh seperti mayat itu hidup kembali. Itu adalah Long Tianqi. Beraninya kamu membunuh muridku. Kamu akan membayar dengan nyawamu. Mata Hong Tian Dausu berkilat, dan tekat yang menakutkan melesat ke arah misteri seperti sambaran petir ungu. Misteri sama pentingnya dengan seekor semut ketika menghadapi serangan Dausu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup mata dan menunggu kematian. Tiba-tiba gelombang. Suara terkejut terdengar dari kehampaan. Hah, diagram pemancingan jiwa air hitam leluhur ini ada di sini. Pada saat yang sama, sebuah tangan hitam besar terulur dari kehampaan dan meraih misteri dan diagram pemancingan jiwa Blackwater. Serangan tekat Hong Tian Dausu jatuh ke tangan besar dan hancur. Kemudian tangan hitam besar itu meraih misteri dan menariknya ke dalam kehampaan. Hong Tian tua, orang ini ada hubungannya denganku. Bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Sebuah suara terdengar, seolah datang dari tempat yang jauh. Hong Tian Dausu mendengus dingin, tapi tidak berkata apa-apa. Tuan, inilah orang yang membunuh saya. Dia bahkan mengambil naga nasib ungu. Tuan, tolong bantu saya. Long Tian Chi menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan gigi terkatuk. Hong Tian Dausu memandang Su Fang dan berkata dengan suara agung, demi Dong Suan dan Sik Suan Dausu, aku tidak akan membunuhmu. Namun, naga takdir Valet adalah milik Long Tian Chi. Serahkan. Serahkan Valet Fate Dragon. Setelah Su Fang mengambil naga takdir Valet, dia menyegelnya di istana Dao dan tidak punya waktu untuk menyatu dengannya. Jika dia bisa menyatu dengan Valet Fate Dragon, avatar Valet Fate milik Su Fang akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Dia tidak menyangka Hong Tian Dausu tiba-tiba muncul dan mengambil kembali Valet Fate Dragon. Su Fang sangat tidak rela menyerahkan sepotong daging yang sudah ada di mulutnya, tapi dia harus menyerahkannya. Hong Tian, kamu berani mencuri harta murid leluhur ini. Sosok si Suan Dausu muncul, dan tekanan yang menyelimuti Su Fang langsung menghilang. Si Suan Dausu yang muncul kali ini bukanlah dopelganger yang diciptakan oleh pikirannya, melainkan tubuh fisik. Menguasai. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Si Suan Dausu muncul pada waktu yang tepat. Alis Hong Tian Dausu berkerut. Si Suan, naga nasib ungu adalah harta karun murid leluhur ini. Bagaimana itu bisa menjadi harta karun muridmu? Si Suan Dausu mendengus. Dulu itu adalah harta muridmu, tapi diambil oleh muridku. Tentu saja, itu milik muridku. Lagipula, muridmu hanyalah sampah yang hanya beruntung. Betapapun bagusnya harta itu, itu sia-sia di tangannya. Wajah Long Tian Chi dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Disebut sebagai sampah oleh seorang kultifator Dausu merupakan sebuah pukulan baginya. Hong Tian Dausu berkata dengan marah, Si Suan, apakah kamu bersikap tidak masuk akal? Si Suan Dausu berkata, biarkan junior menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika kamu ingin ikut campur, leluhur ini akan menemanimu. Aku akan memberitahumu hal lain juga, Patua Dong Suan adalah guru dari murid leluhur ini. Alis Hong Tian Dausu berkerut dalam. Dia mendengus dingin lalu membawa Long Tian Chi pergi. Su Fang menghela napas lega. Dia dipenuhi rasa terima kasih terhadap Si Suan Dausu. Betapa beruntungnya memiliki Tuan yang mendominasi. Memikirkan kain kafan yang telah dibawa pergi oleh kultifator tanpa nama, Su Fang menjadi khawatir lagi dan bertanya pada Si Suan Dausu. Itu adalah Nenek Moyang Dharma dari Neter, juga seorang kultifator Dausu. Nenek Moyang Air Hitam yang kamu bicarakan adalah salah satu muridnya dan telah lama meninggal dunia. Semua kultifator Dausu telah berkumpul di Suan Tengah untuk sebuah pertemuan, dan Nenek Moyang Dharma dari Neter adalah salah satunya. Potret memancing jiwa air hitam adalah salah satu harta karunnya. Jelas sekali bahwa aura potret pemancingan jiwa air hitam telah menarik perhatiannya. Untunglah temanmu telah dibawa pergi oleh Nenek Moyang Dharma Neter. Ini adalah kekayaannya. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Kata-kata Si Suan Dausu meyakinkan Su Fang. Kemudian, Su Fang bertanya lagi, Guru, apa yang terjadi? Mengapa hukum surgawi jiuksuan tiba-tiba hancur? Si Suan Dausu berkata dengan suara rendah, suku asing menyerang dunia manusia dengan sekuat tenaga. Seorang kultifator yang lebih kuat dari Dausu telah mengambil tindakan dan melanggar hukum surgawi jiuksuan. Su Fang sudah menduga hasil ini, tapi dia masih terkejut saat mendengar Si Suan Dausu mengatakannya sendiri. Si Suan Dausu berkata, saat ini, suku asing sedang menyerang Suan Selatan. Mungkin tidak akan lama lagi Suan Selatan akan jatuh. Namun, tidak mudah bagi suku asing untuk sepenuhnya mengambil alih dunia manusia kita. Suku asing memiliki kultifator yang lebih kuat dari Dausu. Bagaimana umat manusia bisa menghentikan invasi suku asing? Hal ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Su Fang tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kamu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Jangan terganggu oleh hal-hal lain. Akan ada seorang kultifator yang khawatir tentang invasi suku asing. Ya Tuan. Ayo pergi. Guru akan membawamu ke suatu tempat untuk membantu rekan Daumu menjadi murid kultifator itu. Su Fang akhirnya mengerti. Si Suan Dausu telah mengirimkan badan Dharma untuk membantu Suan Xin menjadi murid. Su Fang tersentuh, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bersalah. Suan Guang putih keluar dari tubuh si Suan Dausu dan membentuk roda cahaya yang menutupi dirinya dan Su Fang. Roda cahaya tiba-tiba berputar dan membawa mereka berdua melewati semua batasan dan menuju ketiadaan. Su Fang melewati roda cahaya. Suan Guang mendatanginya. Perubahan waktu dan ruang membuatnya merasa pusing. Dia buru-buru menutup matanya dan duduk bersilah di roda cahaya. Setelah beberapa saat, suara si Suan Dausu terdengar. Kami sudah sampai. Su Fang membuka matanya dan menoleh. Apa yang dia lihat adalah dunia tanpa batas. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Tidak ada yang ada. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, bahkan tidak ada batasan ruang dan waktu. Tidak ada apa-apa. Namun, di ruang kosong inilah segalanya tampak tertampung. Ini adalah kekacauan alam luar. Su Fang bertanya dengan kaget. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara. Dia hanya bisa mengirimkan pikirannya dengan roh primordialnya. Bahkan mengirimkan pikirannya akan menghabiskan banyak kekuatan roh primordial. Si Suan Dausu mengangguk. Ya, ini adalah kekacauan alam luar. Master yang saya temukan untuk rekan Dao Anda adalah ahli ras asing. Pakar ras asing. Kekacauan alam luar tidak terbatas. Ada banyak sekali bentuk kehidupan. Kita manusia menyebutnya ras lain. Namun, tidak semuanya sejahat rotan raja darah penusuk surga. Hanya sedikit ras asing yang membenci manusia. Si Suan Dausu menjelaskan. Kemudian dia berkata, Saya pernah menjelajahi kekacauan alam luar dan bertemu dengan banyak pakar ras asing. Tempat yang akan saya bawa Anda adalah dunia teman saya. Tempat itu cocok untuk rekan Dao Anda, Suan Sin, untuk berkultivasi. Su Fang merasakan gelombang rasa terima kasih. Ini adalah saat yang berbahaya bagi invasi dunia manusia oleh ras lain. Untuk membantu Suan Sin menjadi murid, Si Suan Dausu telah memasuki kekacauan alam luar dengan Doppelganger sebagai Dausu. Su Fang tidak mengatakan apapun bahwa tuannya telah melakukan ini. 3015 Su Fang sudah bisa melampaui batas Dao Lord dan maju ke Dao mendalam rilem sejak lama. Namun demi pilihan surga Jiuksuan, dia selalu menekan kultifasinya. Kini setelah pilihan surga Jiuksuan telah berakhir, dia tidak lagi merasa was-was. Selanjutnya, dunia manusia diserbu oleh ras asing secara besar-besaran. Bahkan hukum surga Jiuksuan pun dilanggar. Menghadapi malapetaka, betapa tidak pentingnya Su Fang. Dia justru perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi Si Suan Dausu membawa Su Fang ke kekacauan luar angkasa untuk mengatasi kesengsaraan, membuatnya bingung. Si Suan Dausu menjelaskan, di dunia manusia dan wilayah yang dilanda kekacauan, secara alami kamu juga bisa melampaui kesengsaraan. Namun sedikit banyak kamu akan menerima gangguan. Melampaui kesengsaraan juga merupakan kesempatan untuk menyentuh makna sebenarnya dari grid-dow. Dalam kekacauan di luar bumi, segala sesuatu tidak memiliki apa-apa, dan segala sesuatu memilikinya. Intervensi yang diterima sangat sedikit. Oleh karena itu, guru membawa Anda ke kekacauan luar angkasa untuk melampaui kesengsaraan. Kekacauan tidak memiliki awal dan akhir, tanpa akhir dan tanpa batas. Tidak ada apapun, namun semuanya memiliki keberadaan yang kekal. Semua kehidupan, energi, dan materi lahir dari kekacauan. Oleh karena itu, kekacauannya adalah dao surgawi, seluruh dunia. Tujuan dari kultifasi seorang kultifator adalah untuk mencari, kebenaran, dao besar dari ketiadaan di dalam kekacauan. Alam mendalam dao adalah alam penting bagi para kultifator untuk masuk ke istana budidaya. Sama seperti lukisan, alam dao truth, dao lord, dan dao lord meniru yang lain. Dan alam mendalam dao harus melepaskan diri dari belenggu para pendahulu dan menggambar gulungan lukisan dao besar milik dirinya sendiri. Oleh karena itu, maju ke dao mendalam sangat penting bagi para kultifator. Si Suan Dao Zu secara khusus membawa Su Fang ke kekacauan luar angkasa justru karena alasan ini. Si Suan Dao Zu melanjutkan, jangan terburu-buru untuk melampaui kesengsaraan. Kembangkan kehidupan avatarmu dan avatarmu ke kondisi puncak terlebih dahulu. Kalau begitu, belum terlambat untuk melampaui kesengsaraan dengan segenap kekuatanmu. Selesai berbicara, Si Suan Dao Zu menjentikan sinar kekacauan berwarna suan guang dengan jarinya, langsung menyelimuti Su Fang, berubah menjadi roda cahaya berukuran seribu kaki. Bagian dalam roda ringan adalah ruang waktu yang independen. Tidak hanya energi spiritualnya yang berlimpah, tetapi juga dipenuhi dengan esensi dao agung. Aliran waktu di dalam ruang juga berbeda dengan dunia mistik. Seratus tahun yang berlalu hanyalah satu tahun di dunia mistik tempat manusia tinggal. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi umat manusia. Dalam sekejap mata, dia menciptakan dunia yang menakjubkan dalam kehampaan yang kacau. Itu sebanding dengan budidaya tanah suci dari kekuatan utama Jiuk Suan. Su Fang duduk bersila dalam ruang waktu. Tubuh Dao Fater Si Suan diam-diam menyelinap ke dalam kekacauan primordial, berubah menjadi ketiadaan. Pulihkan dulu, tentu saja, Dao Zu Dao Su. Dao besar Fang Fang, gunakan yang untuk digunakan. Yang dari yang dari yang digunakan. Heaven Piercing Blood King Finn juga mulai melahapki darah para pembudidaya ras kepompong dengan sembarangan. Ditambah dengan yang reversal art, ia dengan cepat memulihkan vitalitas dan energinya. Waktu Kekosongan di luar yang kacau itu sunyi dan tidak berubah. Namun 3000 tahun telah berlalu di dalam ruang waktu yang independen. Kemampuan pemulihan Su Fang yang menakjubkan tidak hanya memulihkan kelelahan dan cedera sebelumnya ke kondisi puncaknya, tetapi aura hidupnya juga menjadi lebih kuat. Energi dan mana di istana Dao dan tubuh dharmanya juga mencapai kondisi puncak. Jika dia mau, dia bisa naik ke alam Dao misteri kapan saja. Tapi sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Ia masih harus mengembangkan berbagai tubuh dharmanya ke tingkat yang lebih tinggi. Naga langit nasib ungu yang ia ambil dari Long Tian Chi dapat digunakan untuk mengolah tubuh dharma nasib ungu. Tubuh pembantaian dharma juga perlu menyatu dengan hati slater. Dong Xuan Dao Zhu memberi Su Fang sebuah gulungan batu giyok. Itu berisi metode untuk menyatu dengan hati pembantaian, serta Yin dan Yang Dao teratas dari alam ilahi Suan Timur. Itu dapat digunakan untuk mengolah tubuh Dao Dharma surgawi. Juga, tubuh dharma takdir diambil dari empirean pancang. Itu masih perlu digabungkan dan dikembangkan untuk menjadi tubuh dharma takdirnya sendiri. Metode budidaya tubuh surgawi amanat surgawi sebenarnya sangat sederhana. Badan surgawi mandat surgawi penguasa surgawi pancang dikultivasikan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan solusi misteri surgawi sebagai sumber Dao. Su Fang hanya perlu terus mengembangkan dua kekuatan supernatural tertinggi ini. Tubuh mistik yang dharma dan tubuh mistik yellow dharma melahap esensi yang ekstrim, serta pil dan benda spiritual yang mengandung kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Tubuh Su Fang juga menggunakan hati pembantaian untuk mengembangkan sutra tanpa batas jiuksuan dan meningkatkan levelnya. Begitu saja, Su Fang tenggelam dalam kultivasi, benar-benar melupakan perjalanan waktu. Tanpa disadari, seratus ribu tahun telah berlalu di negara bagian ini. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, kekuatannya mulai melonjak, menelan seluruh tubuhnya dan istana Dao miliknya. Aura kehidupan di tubuhnya mulai melonjak dan mengaum, seolah ingin mencabik-cabik tubuhnya. Istana Dao juga berguncang dan berguling, seolah-olah seluruh istana Dao akan meledak. Membelanjakan. Su Fang melompat keluar dari ruang waktu yang independen. Hembusan aura kesengsaraan segera keluar dari tubuhnya, dan sekelilingnya langsung terbakar oleh api kesengsaraan. Pada saat yang sama, hembusan kekuatan kehampaan muncul dari tubuhnya, memproyeksikan ke dalam kekacauan di sekitarnya. Beberapa gelombang badai seperti awan melonjak keluar dari kekacauan yang kosong, merembes dengan aura kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Dalam sekejap, mereka menyelimuti kehampaan yang kacau di atas Su Fang sejauh seratus ribu mil. Awan kesengsaraan yang meliputi area seluas seratus ribu mil. Muridku ini benar-benar menantang surga. Sisuan Dao Zu muncul dari kehampaan di beberapa titik. Melihat awan kesusahan yang mengejutkan, matanya bersinar terang. Ketika seorang kultifator mengalami kesengsaraan, mereka beresonansi dengan kekacauan untuk menarik kekuatan Dao Surgawi. Bagi seorang kultifator, ini adalah semacam ujian, kesengsaraan besar, dan juga semacam pengakuan. Ukuran awan kesengsaraan mewakili bakat budidaya seorang kultifator, dan pencapaian seperti apa yang akan mereka raih di masa depan. Semakin besar kekuatan kesengsaraan surgawi, semakin sulit bagi seorang kultifator untuk melampauinya. Tapi semuanya memiliki dua sisi. Setelah berhasil melampaui kesengsaraan, kekuatan seseorang juga akan jauh melampaui kultifator biasa. Ketika Daolor biasa maju ke daumendalam rilem, area awan kesusahan yang dapat mereka tarik sebagian besar berjarak sekitar 10 ribu mil. Beberapa orang jenius yang tiada taranya akan sedikit lebih mencengangkan. Namun, mencapai area yang menakjubkan sejauh 100 ribu mil, bahkan sisuan Dao Zu belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia maju ke alam mendalam Dao saat itu, awan kesusahan yang dia tarik hanya berjarak hampir 90 ribu mil. Mungkin, muridku ini memiliki harapan untuk mengambil langkah itu di masa depan. Sayangnya, malapetaka telah turun sekarang. Waktu yang diberikan kepadanya sudah tidak banyak, sisuan Dao Zu bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Setelah melampaui kesengsaraan ini, aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik Dao mendalam. Sufang menatap awan kesusahan yang tebal di atas. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan hangat. Dia agak gugup di dalam hatinya, tetapi juga dipenuhi dengan antisipasi pada saat yang sama. Suara sisuan Dao Zu terdengar di benak Sufang, hati-hati. Apa yang kamu kembangkan adalah sutra tanpa batas Jiuksuan. Kesengsaraan surgawi mendalam Dao yang kamu tarik akan menargetkan avatarmu, berubah menjadi semua jenis serangan kesusahan surgawi yang berbeda. Sebaiknya kamu melakukannya gunakan berbagai avatar Anda untuk melawan kesengsaraan surgawi. Dengan cara ini, manfaatnya bagi Anda adalah yang terbesar. Kekuatan kesengsaraan surgawi 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi mendalam Dao yang dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Jangan ceroboh. Hah, gelombang. Suara sisuan Dao Zu masih bergema di benak Sufang ketika kesengsaraan besar di awan kesusahan juga memadat. Seolah-olah monster tiba-tiba membuka mulutnya di awan kesusahan yang tebal. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Secercah cahaya merah kesengsaraan keluar dari dalam. Cahaya kesengsaraan tiba dalam sekejap, membawa serta kekuatan yang tertinggi yang dapat menghancurkan segalanya, menyerbu ke atas Sufang. Gemuruh. Cahaya kesengsaraan meledak, berubah menjadi kilat dan guntur yang memenuhi langit. Ia menyapu Sufang dari segala arah, ingin meledakkan Sufang hingga berkeping-keping. Kesengsaraan surgawi ini ditargetkan pada avatar Suanyang. Sufang melepaskan avatar Suanyang sesuai dengan instruksi si Suanda Uzu, dan terbang. Avatar Suanyang menggunakan seni mistik penyempurnaan yang, memadatkan satu demi satu pemikiran. Dalam sekejap, ular petir dan api petir yang mengerikan itu dikendalikan, dan kemudian dihancurkan. Masih ada sebagian kecil yang secara paksa disempurnakan menjadi kekuatan Suanyang dan diserap ke dalam avatar. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, kesengsaraan surgawi pertama yang tampaknya sangat mengejutkan itu dengan cepat runtuh, hancur, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tentu saja, bukan karena kekuatan kesengsaraan surgawi yang tidak cukup kuat, tetapi karena kekuatan Sufang yang luar biasa. Kekuatannya telah lama melampaui Dao rilem-rilem. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi itu, itu paling banyak merupakan puncak dari alam mendalam Dao yang lebih rendah. Kesengsaraan surgawi pertama baru saja lenyap, dan kesengsaraan surgawi kedua bergulir secara berurutan. Ini jelas berbeda dengan kesengsaraan surgawi yang pertama. Meskipun itu juga merupakan pancaran cahaya kesengsaraan, ketika mencapai di atas Sufang, itu berubah menjadi enam kekuatan dewa besar yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan kilat. Itu seperti arus deras yang mengalir deras. Sufang telah lama menarik avatar Suanyang. Avatar Suanhuang menyerang, dan sebenarnya secara langsung menggunakan avatar tersebut untuk menahan baptisan enam kekuatan ilahi yang besar. Hantu pagoda terus bergetar dan hancur di bawah enam kekuatan dewa yang besar. Namun hal itu juga mengurangi cukup banyak kekuatan kesengsaraan surgawi pada saat yang bersamaan. Masih ada sebagian kecil yang terserap ke dalam avatar. Setelah setengah waktu dupa, kesengsaraan surgawi kedua akhirnya runtuh. Avatar Suanhuang juga tampak compang kemping, dan terserap ke dalam istana Dao Sufang. Memekik. Sinar cahaya kesusahan lainnya keluar dari awan kesusahan yang tebal. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti segala arah. Cahaya kesengsaraan berwarna merah darah itu berubah menjadi sinar cahaya pedang, menyerbu dalam sekejap. Kesengsaraan surgawi ketiga, kesengsaraan yang mematikan. Avatar jahat darah Sufang menggunakan teknik visualisasi kehendak, dan pancaran pedang berwarna merah darah menghancurkan cahaya pedang kesengsaraan surgawi. Kelihatannya sangat mudah. Alasannya adalah avatar jahat darah semakin terintegrasi dengan hati pembantaian, menyebabkan avatar jahat darah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, ia telah mencapai tingkat dewa pembunuh berdarah bintang tujuh, jadi ini adalah cara termudah untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi ketiga. Kesengsaraan surgawi keempat adalah kesengsaraan yin yang yang menargetkan avatar jalan surgawi. Kali ini, 10 kali lebih dahsyat dari 3 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan roda surgawi tanpa bentuk dan memadatkan roda surgawi yin yang untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Suara mendesing gelombang. Sinar cahaya kesusahan lainnya keluar dari awan kesusahan. Ini adalah sinar kesengsaraan berwarna abu-abu, dan ada aura kesengsaraan yang mengerikan di dalamnya. Dalam sekejap, Sufang merasa seolah-olah bencana yang akan menghancurkan langit dan bumi akan segera turun. Kehidupan manapun, termasuk dia, tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini, dan akan layu dan mati dalam kesengsaraan yang tak terbatas itu. Avatar Nasib Umu Sosok Umu muncul dari istana Dao Sufang. Cahaya Umu misterius melonjak ke langit, dan takdir surgawi yang menakjubkan menyapu dengan anggun dan benar-benar melemahkan aura kesengsaraan yang mengerikan. Itu adalah avatar Nasib Umu milik Sufang. 3016 Mengaum Avatar Nasib Umu Sufang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Lingkaran cahaya Umu bergetar. Nasib Agung Dao Surgawi tersapu dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Cahaya kesengsaraan mulai pecah selapis demi selapis. Kesengsaraan yang mengerikan juga runtuh dan lenyap. Sama seperti itu, kesengsaraan surgawi tingkat kelima diselesaikan oleh Sufang. Kesengsaraan surgawi tingkat ke-6 menargetkan avatar roh primordial. Cahaya kesengsaraan tiba-tiba turun, membuat Sufang lengah dan menyebabkan dia jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi. Dalam kesengsaraan ilusi, Sufang mengalami suka dan duka yang tak terhitung jumlahnya, serta reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan menghadapi kehancuran umat manusia dan kematian orang-orang yang dicintainya. Semuanya begitu nyata hingga hampir menyebabkan kesadaran roh primordialnya terperangkap dan tenggelam dalam kesengsaraan ilusi selamanya. Kesengsaraan ilusi memang menakutkan. Meskipun tampaknya tidak terlalu berbahaya, sebenarnya ini lebih mengejutkan daripada kesengsaraan besar lainnya. Untungnya, Sufang memiliki hati dao yang kuat dan menjaga kesadaran roh primordialnya agar tidak hancur. Pada akhirnya, roh primordial Sufang terbebas dari kesengsaraan ilusi dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi tingkat ke-6. Yang paling mengejutkan adalah kesengsaraan surgawi tingkat ke-7. Cahaya kesengsaraan ilusi muncul dari awan kesusahan. Tampaknya tidak terlalu mengejutkan seperti kesengsaraan besar lainnya, tetapi hal itu membuat Sufang gugup dan serius tidak seperti sebelumnya. Takdir kesengsaraan Saya tidak berharap kesengsaraan surgawi tingkat ke-7 menargetkan takdir saya. Kesengsaraan takdir bukan hanya ilusi, tetapi juga merupakan serangan terhadap takdir Sufang. Jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan ini, dia akan langsung dilenyapkan. Seperti guntur takdir, tidak hanya akan melenyapkan tubuh dan jiwa fisik Sufang, tetapi juga akan melenyapkan semua jejak keberadaannya. Bahkan jika dia tidak dilenyapkan, jika dia terluka dalam kesengsaraan takdir, masa depannya akan terpengaruh secara tidak terduga. Avatar Takdir Sosok ilusi yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan roh primordial muncul dari istana Dao Sufang. Ia menghadapi kesengsaraan surgawi yang turun dari langit dan menyapu aura misterius dengan lambayan tangannya. Aura rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan melonjak dan memadat menjadi pedang ilusi dalam sekejap. Dengan kekuatan takdir yang tajam, ia menebas kesengsaraan surgawi. Pedang kehidupan. Siapa? Siapa? Dua kekuatan takdir bertabrakan, dan kesengsaraan surgawi hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan pedang pengeksekusi kehidupan yang dapat memutuskan semua takdir. Namun, di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, pedang pemenggal kehidupan dengan cepat menjadi kabur dan menghilang. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang tersisa melonjak. Petir takdir. Petir menyambar dari mata avatar takdir, bertabrakan dengan sisa kekuatan kesengsaraan surga. Ledakan. Ledakan. Tabrakan antara guntur takdir dan kesengsaraan surgawi membuat Su Fang merasa seolah-olah itu adalah benturan takdir. Nasibnya sendiri sedang berperang melawan Dao Surgawi, menghasilkan ilusi nasib yang berfluktuasi dan hancur. Pada akhirnya, kekuatan kesengsaraan surgawi tersapu oleh kekuatan petir takdir. Sama seperti itu, tahap ketujuh kesengsaraan surgawi dilewati tanpa ada kecelakaan. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Alasan utamanya adalah selama kesengsaraan surgawi ketujuh, Su Fang telah menghabiskan sebagian besar umurnya dengan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia telah menghabiskan sekitar 30 persen umurnya, yang membuatnya tampak seperti berusia sekitar 50 tahun. Auranya lemah dan lesu. Hilangnya umur juga merupakan ujian besar bagi hati dan kemauan Dao Su Fang. Apakah itu manusia fana atau seorang kultifator? Bahkan keberadaan tak tertandingi seperti Dao Su. Bagi mereka, hilangnya nyawa adalah hal yang paling menakutkan. Terlebih lagi, Su Fang telah menyaksikan umurnya dengan cepat menghilang. Jika bukan karena hati Dao-nya yang kuat, kemungkinan besar kemauannya akan runtuh. Bahkan jika dia telah melewati kesengsaraan surgawi, dia tidak akan dapat pulih dari kemunduran dan kemauannya akan tertekan. Namun, Su Fang juga menerima hadiah besar karena berhasil melewati kesengsaraan surgawi ketujuh. Menurut guru, kesengsaraan besar alam mendalam Dao menargetkan Dharma Kaya. Saya telah mengembangkan tujuh Dharma Kaya dan sekarang telah melewati kesengsaraan surgawi ketujuh. Ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Su Fang menatap awan kesusahan di langit. Awan kesusahan masih bergulir tanpa henti, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Istana Jiuksuan Dao Su Fang dapat mengembangkan sembilan Dharma Kaya. Sekarang, sebenarnya hanya ada enam Dharma Kaya yang benar-benar miliknya. Dharma Kaya jahat darah tidak terbatas pada sembilan Dharma Kaya. Kesengsaraan surgawi jelas merasakan bahwa Istana Jiuksuan Dao Su Fang sedang menimbulkan kesengsaraan besar yang menargetkan dua Dharma Kaya lainnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kesengsaraan surgawi tampaknya juga menyadari bahwa Su Fang masih memiliki dua Dharma Kaya yang kosong. Baru kemudian hal itu berubah. Awan kesengsaraan hitam yang bergulir berubah menjadi awan keberuntungan berwarna-warni, bermekaran dengan warna-warni Suan Guang yang mempesona. Aura keberuntungan dan kedamaian turun bersama dengan cahaya warna-warni, jatuh ke tubuh Su Fang dan menyelimutinya. Aura keberuntungan dan kedamaian meresap ke dalam tubuh Su Fang. Tubuh fisik Su Fang, Istana Dao, dan Dharma Kaya mulai menyambut kehancuran dan dampaknya. Tubuh fisiknya terus-menerus mengeluarkan darah, kotoran dari placenta muncul dari dalam tubuhnya, dan gelombang bau menyengat dan tidak sedap menyerang lubang hidungnya. Istana Dao juga bergetar, dan menjadi lebih dalam dan luas di tengah guncangan. Jejaki primordial dengan cepat terbentuk di kedalaman pusaran yang kacau. Dharma Kaya juga terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali, dan mana mereka menjadi lebih dalam, luas, dan tingkat tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura keberuntungan dan kedamaian itu menghilang, dan dampaknya pada tubuhnya juga berangsur-angsur meredah. Tubuh fisiknya dengan cepat kembali normal, dan usianya juga kembali ke usia 17 tahun. Setiap sel dan setiap helai rambut berkilauan dengan cahaya spiritual. Dia merasa tubuhnya menjadi seringan bulu. Bukan karena tubuhnya menjadi lebih ringan, tapi belenggu kekacauan alam luar pada dirinya telah melemah. Istana Jiuksuan Dao jelas bertambah besar, dan sembilan ruang Dharma Kaya juga jelas menjadi lebih dalam. Dharma Kaya di dalam terus-menerus berubah. Ki primordial di Istana Dao, yang dulu hanya seukuran telur, kini menjadi seukuran kepalan tangan. Bahkan hati Dao tujuh warna Fajra telah mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi sederhana dan tanpa hiasan, tetapi bahkan lebih kokoh. Di dalam tubuh fisik, di dalam Istana Dao, dan di dalam serta di luar Dharma Kaya, terdapat bekas luka surgawi yang kacau di mana-mana. Ini berarti Sufang akhirnya maju menjadi seorang kultifator alam mendalam Dao. Dao Truth, Dao Lord, para penggarap alam mendalam Dao, dari sekadar mengintip ke dalam gerbang Dao besar, hingga memahami beberapa kedalaman Dao besar, mereka merasa bahwa semuanya nyata. Dan mencapai alam mendalam Dao, apa yang mereka pahami dari pengalaman pendahulu mereka di masa lalu mulai menjadi ilusi, hamparan kabut. Kemudian, meninggalkan pengalaman pendahulu mereka, melepaskan diri dari belenggu senior mereka, dan mencari artis sebenarnya dari Dao besar milik mereka di Dao surgawi yang misterius ini. Simbol yang jelas dari para penggarap alam mendalam Dao adalah bekas luka surgawi. Berbeda dari tanda Dao alam semesta tingkat rendah dan bekas luka surgawi, bekas luka surgawi para penggarap alam mendalam Dao adalah simbol dari Dao agung milik sang penggarap. Perubahan kultifasi membuat kekuatan Sufang pun ikut mengalami transformasi. Sufang memperhitungkan bahwa dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia mengeksekusi abicna yang kuat itu, dia juga dapat dengan mudah menghancurkan para penggarap alam mendalam Dao atas. Jika dia mengeksekusi segel sepuluh arah Tuanku, roda surgawi tanpa bentuk, abicna agung yang tiada taranya seperti ini, membunuh para penggarap biasa yang melampaui alam mendalam Dao, juga bukanlah sesuatu yang sulit. Jika dia menghadapi Huditian lagi saat ini, bahkan jika dia memiliki suan bau yang kuat, Sufang yakin bahwa dia juga bisa menghancurkannya, sama sekali tidak melebihi sepuluh napas waktu. Inilah perbedaan antara kultifator Dao mendalam dan Dao Lord. Memiliki peningkatan kekuatan yang besar sekali, Sufang secara alami sangat bahagia di dalam hatinya. Kamu berkultifasi untuk jangka waktu tertentu dan menstabilkan wilayahmu. Suara sisuan Dao Zu terdengar. Sufang sekali lagi memasuki ruang waktu independen yang diciptakan sisuan Dao Zu sebelumnya, dan mulai mendesak rotan Raja Darah Penusuk Surga. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan metode kultifasi dan abicna, berusaha untuk mencapai keadaan normal alam mendalam Dao bawah sesegera mungkin, berbagai abicna dan darmakaya juga dapat beradaptasi dengan budidayanya. Waktu berlalu, tanpa sadar Sufang telah menghabiskan hampir 100 ribu tahun di ruang waktu independen. Engah gelombang. Keributan datang dari dalam istana Dao. Ternyata nenek patah hati yang diperlakukan sebagai babi darah oleh Sufang. Dimangsa secara sembarangan oleh Sufang selama bertahun-tahun, dia benar-benar menghabiskan hidup dan kultifasinya, berubah menjadi tumpukan tulang putih yang hancur. Penatua yang kuat dari tiga sekte mendalam tertinggi ini juga dapat dianggap telah menyelesaikan misinya sepenuhnya. Sepertinya aku harus menangkap beberapa ahli kuat untuk menjadi babi darah lagi. Sufang tersenyum acuh tak acuh, lalu merasakan sesuatu. Dia menemukan bahwa dia sudah stabil dalam keadaan normal alam mendalam Dao bawah. Terlepas dari kehidupan atau kultifasi, seluruh pribadinya berada pada kondisi puncak. Oleh karena itu, Sufang mengakhiri kultifasinya, terbang keluar dari ruang waktu independen. Si Suan Dao Zu juga muncul dari ketiadaan dan kekacauan. Cahaya ilahi menyapu tubuh Sufang, dan dia menganggupkan kepalanya dengan puas, mencapai keadaan normal alam mendalam Dao bawah dengan sangat cepat, sangat bagus. Bahkan guru pun agak terkejut. Kemudian, si Suan Dao Zu melambaikan tangannya dan menyapu sebuah Suan Duang, perlahan-lahan terbang di depan Sufang. Sufang, guru berkata sebelumnya di masa lalu, setiap kali Anda menerobos langkah besar, guru akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Ini adalah hadiah yang guru berikan kepadamu saat kamu maju ke alam mendalam Dao. Terimalah. Sufang mengambil sepotong batu diok dari Suan Duang. Ini sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berpikir seperti sebelumnya, si Suan Dao Zu akan menghadiahinya beberapa pil kuno. Si Suan Dao Zu berkata, di dalam slip diok ini, ada peta yang dipadatkan oleh guru dengan kemampuan ilahi. Ini bukan peta biasa, tetapi peta yang mengarah ke reruntuhan dewa. Peta reruntuhan dewa. Si Suan Dao Zu menjelaskan dengan sabar. Di kedalaman kekacauan alam luar, ada banyak bidang dan ruang waktu. Beberapa terbentuk secara alami, beberapa dibuka oleh pembangkit tenaga listrik keras asing menggunakan kemampuan ilahi tertinggi. Ada juga beberapa pesawat dan ruang waktu yang hancur akibat benturan pembangkit tenaga listrik atau sebab lain, meninggalkan pecahan ruang waktu. Di dalamnya, pesawat budidaya tingkat tinggi dilestarikan. Ini adalah reruntuhan dewa. Peta yang guru berikan kepada Anda ini ditemukan oleh guru saat itu di kedalaman kekacauan untuk menemukan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang menghianati umat manusia. Sayangnya guru tidak dapat masuk ke dalam dan hanya dapat meninggalkan sebuah rahasia pintu mistik di pinggiran reruntuhan dewa. Mendengar sampai di sini, Su Fang bertanya dengan bingung, dengan kekuatan guru, kamu sebenarnya tidak bisa masuk juga. Si Suan Dao Zu berkata, guru menduga bahwa reruntuhan dewa memiliki batasan kuat yang dibuat oleh penghianat manusia itu. Jika guru masuk dengan paksa, seluruh reruntuhan dewa secara otomatis akan dihancurkan. Pembatasan di reruntuhan dewa dibuat khusus untuk menargetkan para penggarap manusia. Bukan hanya guru, manusia kultifator manapun tidak dapat masuk ke dalam. Su Fang terkejut, lalu mengapa guru memberikan peta reruntuhan dewa kepada murid ini. Berhenti sejenak, Si Suan Dao Zu memandang Su Fang, itu karena penghianat manusia itu. Mempunyai hubungan dekat denganmu. Berhubungan denganku. Karena umat manusia tidak bisa mentolerir tuan ini, lalu bagaimana jika tuan ini menghianati umat manusia? Su Fang tiba-tiba teringat kejadian ketika dia mendapatkan segel sepuluh arah milik majikanku di lembah Suruo. Suara yang mendominasi, liar, dan sulit diatur itu sepertinya bergemuruh di benaknya seperti guntur musim semi. Su Fang tiba-tiba tersadar dan berseru, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa ahli yang memasang batasan kuat di reruntuhan dewa adalah ahli tak tertandingi yang meninggalkan pemikiran yang berisi segel sepuluh arah milik buruku di lembah Suruo. Kitab suci tanpa batas jiuksuan yang bermasalah juga datang dari orang ini. Itu benar. Nama orang itu adalah dewa sepuluh arah. Kemudian, dia mengkhianati dunia manusia dan dikejar oleh beberapa ahli dausu. Dia melarikan diri ke kedalaman kekacauan di luar dunia. Runtuhan dewa itu adalah bekas tempat persembunyiannya. Mengapa ahli yang tiada taranya mengkhianati umat manusia? Mengapa dia menyebarkan jiuksuan limitless scripture yang bermasalah ke dunia manusia, sehingga melahirkan kejahatan dan mengancam keselamatan umat manusia? Pemikiran yang kamu gabungkan di lembah Suruo mengandung kemampuan ilahi yang tiada taranya. Pada saat yang sama, kamu juga memperoleh beberapa ingatannya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya dapat menguraikan ingatan itu. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengetahui kebenarannya. Soal turun ke dunia, saya tidak tahu banyak. Mungkin semua rahasianya ada di reruntuhan Tuhan. Guru memberiku peta reruntuhan Tuhan agar aku bisa masuk. Bukankah pembatasan di reruntuhan Tuhan menghalangi penggarap manusia untuk masuk? Pembatasan di dalam reruntuhan Dewa memang menghalangi semua penggarap manusia untuk masuk, namun kamu berbeda. Kamu mengolah kitab suci tanpa batas jiuksuan. Meskipun ini adalah kitab suci yang dianugerahkan surga, kitab itu berasal dari Dewa Ilahi 10 Penjuru. Oleh karena itu, kamu dapat dianggap sebagai penggantinya dan harus bisa memasuki reruntuhan Dewa. Setelah Suansin menjadi muridku, aku akan segera menuju ke reruntuhan Dewa. Siapa yang tahu gelombang? Si Suan Dauzu dengan tegas membantahnya. Guru memberimu petabukan untuk menyuruhmu pergi ke reruntuhan Dewa sekarang, tapi untuk meninggalkan rencana cadangan. Jika dunia manusia diserang oleh ras asing dan umat manusia dalam bahaya, kamu dapat mengambil keluarga dan teman Anda ke reruntuhan Tuhan. Pada saat yang sama, Anda dapat menjelajahi rahasia reruntuhan Tuhan dan menemukan jawabannya. Hati Sufang mencelos. Dunia manusia akan dihancurkan oleh non-manusia. Jangan membicarakan masalah ini. Jaga slip dioknya dengan baik. Jika sulit untuk bertahan hidup di dunia manusia, kamu dapat menggunakan koordinat di slip diok untuk memandumu ke pintu mendalam yang aku tinggalkan di kekacauan alam luar. Setelah itu, kamu bisa menuju ke reruntuhan Dewa melalui pintu mendalam. Sufang akhirnya mengerti bahwa hadiah yang diberikan Sisuan Dauzu kepadanya adalah memberinya jalan mundur. Kemudian Sisuan Dauzu menatap Sufang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sufang, kamu telah menjadi seorang kultifator Dao mistik. Dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu dapat dianggap sebagai seorang kultifator yang kuat di seluruh alam ilahi Jiuksuan. Guru tidak akan tinggal bersama musisi untuk melindungi Anda di masa depan. Sekarang hukum surgawi Jiuksuan dilanggar, Anda tidak dapat memperoleh perlindungan dari hukum surgawi Jiuksuan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menapaki jalan Anda di masa depan. Ya Tuan. Sufang berlutut dan bersujud dengan hormat. Sisuan Dauzu memandang Sufang dan menghela nafas dalam hatinya. Tuan meninggalkan muslib diok ini untuk tujuan lain. Mungkin, harapan terakhir umat manusia ada di reruntuhan Tuhan. Ayo pergi ke suku suci jiwa es. Pikiran Sisuan Dauzu bergerak. Sebuah roda ringan menyelimuti dirinya dan Sufang, dan mereka langsung menghilang dari tempatnya. Ketika Sufang muncul kembali, dia sudah berada di dunia es dan salju. Tidak ada bumi, yang ada hanya salju dan es. Salju yang tak terbatas sepertinya tidak pernah berakhir. Balok es yang tak terhitung jumlahnya melayang di salju. Sufang menggunakan kemampuan penginderaannya dan terkejut saat menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa bentuk kehidupan yang hidup di balok es yang sangat besar. Mereka agak mirip dengan bentuk kehidupan di dunia manusia. Namun, semua bentuk kehidupan ini seperti patung es. Tubuh mereka transparan, dan aura kehidupan mereka sedingin es. Hukum surgawi di seluruh dunia es dan salju benar-benar berbeda dari dunia mistik alam ilahi umat manusia. Itu membuat Sufang merasa agak tidak pada tempatnya, dan dia terus-menerus terkena semacam kekuatan tolak nihil. Ini adalah dunia tempat tinggal suku suci jiwa es. Ini juga merupakan alam ilahi yang disebut wilayah suci jiwa es. Ini sedikit lebih kecil dari alam ilahi mendalam barat. Namun, ada banyak pembudidaya kuat di suku suci jiwa es. Ada sebanyak tiga kultifator kuat yang berada pada level yang sama dengan guru. Guru juga merasakan bahwa ada keberadaan tertinggi yang melampaui guru di wilayah suci jiwa es. Si Suan Dao Zu mengirimkan Yuan Spirit-nya ke Sufang. Ada sedikit rasa hormat dalam suara Yuan Spirit-nya. Suku suci jiwa es yang sangat kuat. Sufang kaget. Suku suci jiwa es pada dasarnya dingin dan acuh-ta'acuh. Guru secara tidak sengaja memasuki wilayah suci jiwa es dan bertarung dengan ahli suku suci. Pada akhirnya, saya mendapatkan pengakuannya dengan kekuatan saya dan menjadi teman. Bukan hanya suku suci jiwa es. Hampir semua ras asing seperti ini. Satu-satunya hal yang mereka hormati adalah kekuatan. Rekan Dao Anda, Suan Sin, memiliki tubuh es phoenix. Wilayah suci jiwa es cocok untuk budidayanya. Guru bersiap untuk membiarkan dia dikalahkan oleh teman itu. Begitu si Suan Dao Zu selesai berbicara, dia berteleportasi. Dia melintasi dunia es dan salju yang tak terbatas dan tiba di udara di atas dataran es yang luas. Dataran es tidak terbatas dan ada banyak kota es di atasnya. Itu sangat mirip dengan dunia manusia. Sahabat umat manusia sudah lama tidak bertemu. Kepingan salju di depannya tiba-tiba bergulung dan mengembun menjadi wajah seorang wanita. Dia tersenyum pada Si Suan Dao Zu. Si Suan Dao Zu dan wanita itu berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Kemudian, di bawah bimbingan aura ilahi, mereka sampai di puncak gunung es besar di tengah dataran es. Gunung es itu sangat tinggi. Puncak gunung diselimuti kabut es tebal. Itu misterius dan ilusi. Su Fang tersapu ke dalam kabut es oleh aura ilahi dan muncul di istana es. Setelah menunggu sebulan di istana es, Su Fang menggunakan saat-saat terakhir untuk tetap berada di sisi Suan Sin. Pikiran Si Suan Dao Zu merobek udara. Su Fang, leluhur salju dari suku suci jiwa es telah setuju untuk menerima Suan Sin sebagai murid. Dia akan membiarkan Suan Sin memasuki istana salju suci untuk berkultivasi. Guru dan leluhur salju akan terus mendiskusikan Dao. Tinggallah di istana es selama beberapa hari. Su Fang terkejut dan gembira. Dia memindahkan Suan Sin keluar dari gua Fuyao. Su Fang, hati-hati. Air mata mengalir di mata Suan Sin. Kemudian dia diselimuti oleh aura ilahi si Suan Dao Zu dan menghilang dari istana es. Kakak senior, kamu, dan Luo semuanya telah pergi. Suan Sin juga telah pergi. Tidak akan lama lagi gadis suci juga akan pergi. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Diskusi antara sisuan Dao Zu dan leluhur salju dari suku suci jiwa es tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Su Fang menetap di istana es dan memasuki gua Fuyao untuk bercocok tanam. Bencana telah melanda dunia manusia. Su Fang berjuang untuk setiap detik yang dimilikinya. Ia berharap memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dari musibah. Dia duduk bersila dalam formasi waktu di dalam gua Fuyao. Sebuah kesadaran muncul di benaknya. Karena umat manusia tidak bisa mentolerir tuan ini, lalu bagaimana jika tuan ini menghianati umat manusia. Segera setelah kesadaran Su Fang bersentuhan dengan beberapa informasi di kedalaman pikirannya, sebuah suara yang sangat familiar namun aneh bergemuruh di benaknya seperti guntur musim semi. Su Fang merasakan jiwanya dan hati Dao bergetar. Dia hampir kehilangan kendali atas kesadarannya. Berpegang pada hati dan kemauan Daonya, adegan ingatan muncul di benak Su Fang. Kenangan ini adalah pemikiran yang ditinggalkan oleh penguasa sepuluh arah di Menara Tambahan Lembah Suruo. Ketika Su Fang memperoleh segel tuanku sepuluh arah, dia juga memperoleh sebagian ingatan dalam pikirannya. Di masa lalu, Su Fang terlalu lemah dan tidak bisa melihat apa yang ada di gulungan itu. Sekarang setelah dia maju ke Dao mendalam dan mengembangkan kitab suci tanpa batas jiwksuan ke puncak tingkat keempat, dia hampir tidak bisa melihat beberapa bagian dalam gulungan itu. Dalam gulungan itu, seorang pemuda berjubah merah dengan alis tajam dan mata berbintang memancarkan aura kekerasan dan kejam. Dia liar dan tidak terkendali saat dia bersilangan pedang dengan para ahli berulang kali. Para ahli itu semuanya adalah pakar terbaik umat manusia. Beberapa dari mereka sudah tidak asing lagi dengan Su Fang. Su Fang juga melihat sosok sisuan Dao Zu, namun itu hanya sekilas. Kehampaan hancur, hukum runtuh, dan dunia mistik dihancurkan satu demi satu. Su Fang sepertinya mengalaminya sendiri. Itu membuat jantungnya berdebar-debar, hati dan kemauan daunnya bergetar terus-menerus, hampir hancur. Seluruh pemandangan itu sangat buram, seolah-olah itu adalah gulungan yang memudar seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal yang dapat dilihat Su Fang dengan sangat jelas adalah segel tuan sepuluh arah yang digunakan pemuda berjubah merah itu. Su Fang memperoleh banyak hal dalam hatinya. Ada juga aura pemuda berjubah merah. Su Fang merasakan aura familiar dari kitab suci tanpa batas jiuksuan dan energi primordial yang agung. Kamu ingin membunuh guru ini karena kamu ingin mencuri teknik Dao tertinggi dari guru ini, tetapi kamu menggunakan panji jalan lurus. Karena umat manusia tidak dapat mentolerir guru ini, lalu bagaimana jika guru ini mengkhianati umat manusia? Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, pemuda berjubah merah itu ditelan oleh kekuatan suci yang tak terbatas. Dia mengaum penuh rasa tidak percaya dan marah. Tiba-tiba gelombang. Ahli tak tertandingi dalam gulungan yang membunuh pemuda berjubah merah itu sepertinya merasakan sesuatu dan melihat kesadaran Su Fang. Bagaimana ini mungkin? Su Fang langsung terkejut. Pakar itu hanyalah sisa dari sebuah pemikiran, sebuah gambaran dalam gulungan ingatan, namun sepertinya ia memiliki kecerdasan dan dapat merasakan keberadaan kesadaran Su Fang. Kekuatan tak terduga seperti itu hampir membuat Su Fang kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Ada ledakan besar di benak Su Fang. Kesadarannya terguncang keluar dari gulungan kenangan. Su Fang merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Semangatnya pun menjadi putus asa dan lesu. Dia memejamkan mata dan duduk bersila selama lebih dari seratus tahun sebelum dia kembali normal. Para ahli manusia ingin mencuri teknik dao dari penguasa sepuluh arah. Mereka pasti mengincar kitab suci tanpa batas milik Jiuksuan. Itu sebabnya mereka ingin membunuh penguasa sepuluh arah ilahi. Penguasa sepuluh arah ilahi itu jelas tidak mati. Dia melarikan diri ke primal chaos di luar. Alasan mengapa guru ingin membunuh penguasa sepuluh arah jelas bukan karena kitab suci tanpa batas Jiuksuan. Kalau tidak, guru tidak akan tergoda bahkan jika saya memiliki kitab suci Jiuksuan tanpa batas yang dianugerahkan oleh surga. Su Fang berspekulasi. Sayangnya tingkat budidayanya masih belum cukup tinggi. Dia tidak dapat memperoleh terlalu banyak informasi dari gulungan kenangan. Tiba-tiba gelombang. Pikiran yang ditinggalkan Su Fang di luar gua puyau merasakan suara dingin dan jelas datang dari luar istana S. Pembudidaya manusia, cepat keluar dan temui saya. 3018 Su Fang keluar dari istana dan melihat seorang wanita aneh dari klan suci Jiuwa S. Meski tubuh wanita itu terbuat dari daging dan darah seperti manusia, kulitnya sangat jernih, seolah diukir dari S. Wanita itu mengenakan jubah panjang yang terbuat dari butiran salju. Rambutnya seputih salju, dan wajahnya seolah diukir dengan sempurna. Jika wanita seperti itu pergi ke dunia manusia, banyak pria yang akan tergila-gila padanya. Sayangnya wanita ini memancarkan aura sedingin es, dan matanya tampak membeku. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mau tak mau dia ingin menjaga jarak hormat dari wanita klan suci Jiuwa S ini. Apakah kamu pendamping daumurid baru leluhur salju? Mata wanita klan suci Jiuwa S bersinar dengan cahaya dingin, dan suaranya tajam dan enak didengar saat dia menyapu Su Fang. Su Fang menganggup dan berkata, ya, ada apa? Ikut denganku. Kata wanita klan suci Jiuwa S dengan dingin. Su Fang bertanya dengan heran, kemana kita akan pergi? Jangan bertanya terlalu banyak. Leluhur Snow ingin bertemu denganmu. Ikuti saja aku. Wanita klan suci Jiuwa S terbang ke udara. Leluhur Snow ingin bertemu denganku. Apakah sesuatu terjadi pada Suansin? Su Fang penuh keraguan, tapi dia tetap mengikuti wanita itu. Mereka terbang melewati banyak tebing es. Mereka sampai di platform es yang melayang di udara di belakang puncak es. Ada pintu misterius di atasnya, dan dia tidak tahu kemana tujuannya. Ini adalah tanda untuk memasuki istana leluhur salju. Kamu bisa masuk langsung dari pintu misterius itu. Kamu bisa pergi sendiri. Wanita klan suci Jiuwa S mengeluarkan token misterius seperti es dan menyerahkannya kepada Su Fang, lalu berbalik dan pergi karena malu. Apakah semua orang di klan suci Jiuwa S begitu dingin? Su Fang tersenyum, mengambil token itu, dan terbang ke platform es. Bas gelombang. Token itu secara otomatis melepaskan aura ilahi pelindung, menyelimuti Su Fang, dan kemudian menghilang tanpa jejak dari pintu misterius itu. Begitu Su Fang menghilang, wanita klan suci Jiuwa S dan pria lain muncul di luar platform es. Melihat pintu misterius itu, wanita itu tertawa dingin dan malu, Suan Sin, kamu menghilangkan kualifikasiku untuk memasuki istana salju suci, jadi aku akan membiarkan rekan daomu mati tanpa tempat pemakaman. Pria dari klan suci Jiuwa S tertawa dan berkata, bahkan jenius sejati dari klan saya memiliki peluang 50% untuk mati setelah memasuki jalan beku. Melihat auranya, kultifator manusia itu baru saja maju ke daomendalam. Si Yue, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Gadis manusia bernama Suan Sin itu pasti akan ditolak oleh para jenius klan kita jika dia memasuki istana salju suci melalui koneksinya. Aku akan menabur perselisihan di antara mereka dan menjamin bahwa dia tidak akan hidup lama di istana salju suci. Siapa yang tahu? Si Suan Dao Zu membawa Suan Sin ke klan suci Jiuwa S. Dengan kekuatan Dao Zu dan persahabatannya dengan leluhur salju, leluhur salju secara alami setuju dan memberi Suan Sin tempat di antara para jenius klan suci Jiwa S. Tempat ini milik wanita dari klan suci Jiwa S. Istana salju suci klan suci Jiwa S, Istana Ling Suci, dan Istana Jiwa Suci adalah tiga tempat suci yang diajarkan secara pribadi oleh tiga ahli tingkat dausu. Setiap 10 juta tahun, mereka akan memilih tiga orang jenius dari klan suci Jiwa S untuk dimasuki, jadi tempat itu secara alami sangat berharga. Wanita dari klan suci Jiwa S dipenuhi dengan kebencian terhadap Suan Sin, namun dia tidak berani memasuki Istana Salju Suci untuk mencari Suan Sin. Oleh karena itu, dia mengalihkan kebencian dan kemarahannya kepada Sufang. Gerbang mendalam yang dimasuki Sufang secara alami tidak membawanya ke Istana Salju Suci, tetapi ke tempat di mana para penggarap klan suci Jiwa S diuji. Itu disebut jalan berduri dingin. Jalur berduri dingin itu sangat berbahaya. Banyak pembudidaya klan suci Jiwa S yang masuk langsung mati beku dan berubah menjadi patung es. Sufang adalah seorang kultifator manusia, jadi kesulitan jalan berduri dingin dan belenggu yang dihadapi 10 kali lebih sulit daripada para kultifator klan suci Jiwa S. Di mata pria dan wanita ini, bagaimana mungkin dia tidak mati? Jing Yue, kamu menggunakan tokenmu untuk membiarkan kultifator manusia itu memasuki jalan berduri dingin. Jika kami mengetahuinya, itu akan membawamu banyak masalah. Saya sudah punya rencana. Wanita bernama Jing Yue tersenyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah yang setransparan air es. Auranya tiba-tiba melemah. Ketika Sufang memasuki gerbang mendalam, distorsi spasial tiba-tiba menyelimuti dirinya dan dia segera tersedot ke dalam formasi memutar. Bang! Dalam waktu kurang dari beberapa saat, saat formasi melonjak, Sufang merasakan semuanya kembali normal. Ketika dia memfokuskan matanya, dia mendapati dirinya berada di koridor es panjang yang membentang sejauh mata memandang. Gelombang udara dingin terus-menerus menyerangnya dari segala arah. Sufang merasa tubuhnya dan istana Dao akan membeku. Bahkan pikirannya agak membeku. Ini jelas bukan istana salju suci. Aku ditipu oleh wanita dari klan suci jiwa es itu. Sufang mengangkat alisnya dan segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Mengapa wanita dari klan suci jiwa es itu menjebakku? Hati Sufang penuh keraguan. Dia telah tinggal di istana es klan suci jiwa es sejak dia tiba dan bahkan belum melihat satu pun anggota klan suci jiwa es. Sufang berspekulasi bahwa alasan wanita itu menjebaknya jelas karena Suansin. Apapun yang terjadi, ayo keluar dari sini secepat mungkin. Sufang mengambil seberkas pedangki dan mendaratkannya di atas es di sampingnya. Tanpa diduga, hanya muncul tanda putih di atas es dan tidak mengguncangnya sedikitpun. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu terus berjalan sampai dia menemukan ujung koridor. Sufang mengaktifkan sinar energi yang misterius untuk menghilangkan udara dingin di sekitarnya dan perlahan terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sufang tiba-tiba berhenti. Sebuah bayangan muncul dari sisi koridor dan dengan cepat berubah menjadi boneka yang dimurnikan dari es. Itu menyerangnya segera setelah itu muncul. Sufang melepaskan seberkas pedang ki pembantaian dan menebaskannya ke boneka es itu. Dengan kekuatan Sufang saat ini, sinar ki pedang pembantaian ini sudah cukup untuk membunuh Daulor. Namun saat mendarat di atas boneka es tersebut, sosok boneka tersebut hanya bergoyang dan muncul retakan di tubuhnya. Segera setelah itu, ia menyerang Sufang dengan udara dingin yang melonjak. Merusak. Sufang melancarkan pukulan. Aura pembantaian dalam tubuh Dharma House darah berubah menjadi serangkaian formasi pedang, langsung menyelimuti boneka itu dan akhirnya menggilingnya hingga mati. Sufang terus terbang ke depan. Boneka es yang ditemuinya di sepanjang jalan menjadi semakin banyak. Kekuatan masing-masing boneka adalah puncak dari alam mendalam daul bawah. Terlebih lagi, tubuh boneka es ini sangat kokoh, jauh melebihi tubuh dewa para kultifator manusia. Boneka yang sangat tinggi, Sufang tidak takut. Namun dia tidak jelas di mana tempat ini berada, dan juga tidak tahu berapa banyak boneka yang akan menunggunya. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Berlanjut selama tiga hari, Sufang merasa konsumsinya sangat mencengangkan. Namun jumlah boneka es tidak berkurang, malah semakin banyak. Pada akhirnya, mereka benar-benar memblokir koridor di depan. Berdengung. 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 Pada saat ini, Sufang merasakan ada beberapa kesadaran yang sangat asing yang sedang memperhatikan setiap gerakannya. Boneka es ini sepertinya digunakan untuk memuji para penggarap klan suci jiwa es. Mungkinkah leluhur salju ingin menguji kekuatanku? Sufang merasakan ledakan keheranan di dalam hatinya. Guru berkata bahwa jika saya ingin mendapatkan rasa hormat dari para penggarap klan suci jiwa es, maka saya harus memiliki kekuatan yang besar untuk membuat mereka menghormati saya. Tidak peduli apa tujuan mereka datang ke sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan saya. Aku tidak boleh membiarkan para ahli klan suci jiwa es meremehkanku. Semakin kuat saya menunjukkan kekuatan saya, semakin stabil posisi Suansin di istana salju suci. Memikirkan hal ini, mata Sufang bersinar dengan tatapan tegas. Roda surgawi sembilan matahari. Sufang tidak lagi kekuatan matahari misterius, dia menampilkan roda surgawi tak berbentuk. Sembilan matahari ilahi terkondensasi menjadi sebuah roda cahaya, memancarkan kekuatan ilahi matahari misterius yang menakjubkan, bergulir menuju boneka es di depan. Siapa? Siapa? Cii, es di sekitarnya mulai mencair. Sebelum boneka es bisa mendekati roda surgawi sembilan matahari, tubuh mereka dengan cepat meleleh. Kemana pun roda cahaya pergi, tidak ada yang luput dari perhatian. Setiap kali roda cahaya meredup, kesadaran Sufang yang kental sama seperti ini, dia menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Meskipun tidak mudah, namun tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Sepanjang perjalanan, Sufang memperkirakan dia telah membunuh setidaknya 10 ribu boneka es. Akhirnya, dia melihat ujung terowongan. Kesadaran yang memperhatikan Sufang adalah para ahli dari klan Suci Jiwa Es yang bertanggung jawab atas jalur pedang beku. Ketika mereka mengetahui bahwa Sufang bukanlah seorang kultifator klan Suci Jiwa Es, mereka sangat terkejut pada awalnya. Ketika mereka mengetahui bahwa kultifasi Sufang berada pada tingkat yang lebih rendah dari alam mendalam dao, mereka semua percaya bahwa kecepatan akan menyebabkan kematian. Siapa sangka Sufang tiba-tiba melepaskan roda surgawi 9 matahari dan melewati ujian putaran pertama dengan momentum yang tak terbendung. Penghinaan awal para ahli klan Suci Jiwa Es itu berubah menjadi keterkejutan. Sangat kuat, boneka yang muncul di putaran pertama jalur pedang beku memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan budidaya target. Pembudidaya manusia ini hanya berada di tingkat bahwa alam mendalam dao. Dia benar-benar membunuh begitu banyak boneka di sekali jalan dan melewati ronde pertama dengan lancar. Dia jelas merupakan seorang lompat katak. Siapakah manusia kultifator ini? Klan kami tidak pernah berinteraksi dengan umat manusia. Mengapa seorang kultifator manusia muncul di Frostblet Path? Saya mendengar bahwa seorang manusia ahli dao Su datang ke klan kami untuk mendiskusikan dao dengan tuan leluhur salju. Kultifator manusia ini mungkin adalah murid ahli dao Su itu. Ras manusia adalah ras tingkat terbawah dalam kekacauan primal. Sangat sulit membayangkan bahwa ada sosok sekuat itu di antara para kultifator manusia. Kecepatan orang ini dalam melewati babak pertama telah jauh melampaui rekor yang dibuat oleh para jenius klan kita di masa lalu. Dia mungkin bisa meninggalkan namanya di Frost Sea Ice Cliff. Huff! Ini baru ronde pertama. Masih ada dua ronde lagi. Kultifator manusia ini sudah sangat beruntung karena tidak mati di jalur pedang beku. Dia masih ingin meninggalkan namanya di tebing es laut beku. Hanya jenius klan kami yang paling menonjol yang memiliki kualifikasi untuk meninggalkan nama mereka seorang kultifator manusia yang lemah. Bagaimana mungkin? Itu benar. Pembudidaya manusia itu secara kebetulan memiliki kemampuan ilahi yang menahan boneka-bonekanya. Itu sebabnya dia beruntung. Dua putaran berikutnya tidak akan semudah itu. Kedua putaran itu harus dilewati dengan memahami seni dao tertinggi dan kemampuan ilahi klan kita. Ini sangat merugikan bagi manusia yang berkultifasi. Bahkan jika dia adalah seekor katak lompat, dia bisa melupakan untuk melewatinya. 3019 Di kedalaman istana es dan batu giyok, di istana terpencil, Suan Sin sedang duduk dengan kaki bersilang. Suara mendesing gelombang. Tiga penggarap klan suci jiwa es langsung melewati barisan dan memasuki istana. Istana es ini secara khusus ditugaskan untuk Suan Sin. Orang luar tidak bisa masuk tanpa tanda. Namun, ketiga orang ini dengan paksa menerobos penghalang dan memasuki istana. Perilaku ini sangat tidak sopan. Suan Sin hanya bisa menahan amarah di hatinya. Dia membungkuk dan berkata dengan sopan, Suan Sin menyapa ketiga kakak perempuan senior. Ternyata ketiga wanita klan suci jiwa es ini adalah keturunan leluhur salju. Mereka adalah para jenius tak tertandingi dari klan suci jiwa es dan telah memasuki istana salju suci sebelum Suan Sin. Wanita jangkung yang memimpin mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin, manusia rendahan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sesama muridku. Wanita di sebelah kanan mendemus dengan nada menghina, kamu memasuki istana salju suci dengan mengandalkan koneksi, dan kamu ingin berada di level yang sama dengan kami. Cepat atau lambat, kami akan mengantarmu keluar dari istana salju suci. Suan Sin hanya bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan ribuan pil dengan kualitas terbaik, yang ini baru saja tiba di istana salju suci dan tidak mengetahui aturannya. Mohon maafkan saya, kakak senior. Ini hanyalah tanda kecil rasa hormat saya. Semua pil ini diberikan kepada Suan Sin oleh Sufang. Pil dengan kualitas terbaik sangat berharga di dunia mistik manapun di dunia manusia. Untuk mendapatkan pijakan di istana salju suci, Suan Sin hanya bisa dengan enggan mengeluarkan mereka. Kelan suci jiwa es kami memberi makan binatang dewa dengan sampah manusia, tetapi binatang dewa tidak akan memakannya. Anda memberi kami sampah ini. Wanita di sebelah kanan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kiputi dingin ke dalam pil. Seribu pil kualitas terbaik yang berharga langsung berubah menjadi pecahan es dan jatuh ke tanah. Suan Sin sangat marah. Dia mengertakan gigi dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Keluarkan semua pil roh pendingin jiwa es bermutu tinggi yang guru berikan padamu. Wanita di sebelah kiri berteriak dengan dingin. Frosoul Ciling Pelet adalah obat mujarab tertinggi dari klan suci Frosoul. Meskipun murid-murid Istana Salju Suci ini berstatus bangsawan, mereka hanya bisa mendapatkan 100 pelet pendingin jiwa bekus setiap 10.000 tahun. Ketika Suan Sin pertama kali memasuki Istana Salju Suci, leluhur suai menghadiahinya seribu pil. Ini karena pertimbangan si Suan Dawusu. Siapa sangka ketiga murid Istana Salju Suci ini sebenarnya bermaksud meminta semuanya? Tanpa menunggu jawaban Suan Sin, wanita jangkung itu melambaikan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Dia mengambil cincin penyimpanan yang terbuat dari batu biok es dari tubuh Suan Sin. Kemudian, dia dengan paksa menghapus kesadaran dan aura darah Suan Sin dari cincin penyimpanan. Setelah merasakannya beberapa saat, dia langsung menyedot cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Kekuatan Suan Sin jauh lebih rendah daripada mereka bertiga, dan dia juga orang luar yang baru saja tiba di Istana Salju Suci. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan mereka bertiga menjarahnya. Saat itulah ketiga murid Istana Salju Suci melepaskan Suan Sin. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara gemetar yang jelas dan tajam dari luar istana. Oh, itu suara gemetar dari tebing es Frosol. Sepertinya ada kakak atau adik senior yang memecahkan rekor sebelumnya di tahap pertama jalan Frosol dan menyebabkan tebing es Frosol bergetar. Jika aku bisa membuat tebing es jiwa beku bergetar suatu hari nanti, meski hanya sekali, aku akan puas. Jangan melamun. Meskipun kita semua adalah murid leluhur sue, berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa membuat tebing es bergetar. Hanya para jenius sejati yang tak tertandingi, tokoh tertinggi yang akan berdiri dengan bangga di puncak di masa depan, yang memenuhi syarat untuk membuat tebing es bergetar. Bagi kami, hal itu tidak mungkin terjadi bahkan di kehidupan kami selanjutnya. Ketiga murid Istana Salju Suci berbicara saat mereka melewati formasi. Hanya Suan Sin yang tersisa di Istana Es. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Di sisi selatan segel es besar, terdapat tebing es yang sehalus cermin. Tingginya ratusan kaki, dan nama-nama jenius klan ilahi jiwa es terukir di atasnya pada ketinggian yang berbeda. Tebing es ini adalah tebing es jiwa beku yang terkenal dari klan ilahi jiwa es. Hanya mereka yang lulus ujian Frosoul Pat dan mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa meninggalkan nama mereka di tebing es. Saat ini, tebing es sedang bermekaran dengan kilauan dan kecemerlangan suci, bersinar ke segala arah. Suara mendengung yang menyenangkan datang dari tebing es dan menyebar ke seluruh puncak es. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok datang satu demi satu dan mendarat di alun-alun di depan tebing es. Mereka semua adalah penggarap klan ilahi jiwa es. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Laki-lakinya tampan dan tegas, dan perempuan nyaris tanpa cacat. Siapa yang memecahkan rekor tahap pertama jalan jiwa beku? Mungkinkah kakak senior bing piansian? Tidak. Tidak mungkin kakak senior bing piansian. Dia meninggalkan istana salju suci untuk mencari benda spiritual untuk menerobos kemacetan. Dia tidak muncul selama jutaan tahun. Mungkin muridnya yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dan memecahkan rekor sebelumnya. Ini baru tahap pertama. Bukan apa-apa. Jika dia bisa mencetak rekor di dua tahap berikutnya, itu akan mengejutkan. Lebih dari selusin jenius Ice Soul di Fine Clan sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Dua sosok berdiri di belakang para jenius ini, memandangi tebing es dengan mata penuh keterkejutan. Keduanya adalah Ying Yue dan pemuda yang tempatnya di istana salju suci direbut oleh Suan Xin. Sekarang hanya ada satu kultifator manusia di jalur jiwa beku. Mungkinkah dia memecahkan rekor tahap pertama? Bagaimana mungkin, meski itu dia, akan sulit baginya untuk melewati dua tahap berikutnya. Dia pasti akan mati di Frost Soul Park. Itu benar. Dua tahap terakhir dari Frost Spike Dao memuji seni dao tertinggi dan kemampuan ilahi klan saya. Mustahil bagi kultifator manusia itu untuk memahami seni dao dan kemampuan ilahi klan saya. Kesulitan untuk ingin lulus adalah sepuluh kali lipat ke atas dari kejeniusan klanku. Mungkinkah seorang kultifator manusia mendalam dao bawah masih bisa menentang surga? Su Fang keluar dari terowongan es dan langsung melangkah ke istana es. Sedikit yang dia tahu gelombang. Begitu dia muncul, garis-garis pedang sedingin es ki menyembur keluar dari segala arah. Pedang ki yang memenuhi langit terjalin menjadi formasi pedang besar, menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Siapa-siapa-siapa? Pertahanan Su Fang langsung dipatahkan oleh pedang ki yang tajam dan sedingin es. Tubuhnya ditusuk penuh lubang oleh pedang ki seperti sarang lebah. Sebelum darah mengalir keluar, darah itu langsung dibekukan. Bukan hanya tubuhnya. Ketika pedang tajam ki menyerbu ke istana dao, seluruh istana dao tampak membeku. Ledakan. Suan Duang Merah menyala keluar dari tubuh Su Fang dan membentuk roda ringan dalam sekejap. Itu melepaskan kekuatan ilahi yang yang mendalam, menghancurkan dan melelekan pedang ki di sekitarnya. Namun, formasi pedang terus menyerang Su Fang. Di bawah serangan formasi pedang, roda surgawi sembilan matahari terus-menerus melemah. Ukurannya dengan cepat menyusut menjadi kurang dari tiga meter dan mereduk. Tampaknya tidak bisa bertahan lama. Pembudidaya manusia itu tidak akan mampu menahan lebih dari sepuluh napas sebelum dia terbunuh oleh formasi pedang. Haruskah kita menyelamatkannya? Huff! Manusia lemah ingin menerobos Frost Spike Pad kita. Dia benar-benar ceroboh. Bagaimanapun, orang ini adalah murid daozu. Leluhur Tuan Salju memiliki hubungan yang baik dengan daozu manusia itu. Aku beku, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada leluhur Tuan Salju. Ayo selamatkan dia. Para ahli klan suci jiwa es yang diam-diam memperhatikan setiap gerakan Su Fang menyimpulkan bahwa Su Fang pasti akan mati. Pertama-tama mereka mendengus menghina Su Fang, lalu bersiap untuk memindahkan Su Fang keluar dari Frost Spike Pad. Siapa yang tahu itu saat ini? Suan Guang yang kacau keluar dari tubuh Su Fang. Ketika roda surgawi sembilan matahari hancur, itu langsung membentuk batas yang kacau, menyelimuti area 10 meter di sekitar Su Fang dan melindungi Su Fang di tengahnya. Siapa-siapa-siapa? Serangan formasi pedang terus-menerus menghantam batas yang kacau. Energi pedang yang sangat cepat dan ganas menebas. Itu bisa dengan mudah membunuh kultifator yang melampaui batas dao mendalam. Tapi saat ia bersentuhan dengan batas di sekitar Su Fang, ia segera menghilang ke dalam ketiadaan. Ternyata Su Fang menunjukkan kekuatan ilahi pelindung dengan energi primordial untuk membentuk batas. Seolah-olah dia berada di dunia. Meskipun formasi pedang itu sangat kuat, namun juga sulit untuk menembus pertahanan yang dipadatkan dari energi primordial. Sosok Su Fang bergerak seperti sambaran petir. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia tiba di pintu masuk istana dari dalam istana es. Energi pedang yang memenuhi langit juga menghilang bersamaan dengan itu. Su Fang menarik pertahanannya dan melangkah keluar dari pintu, menghilang dari istana es. Itu, sumber energi surgawi dao. Saya tidak menyangka bahwa apa yang sebenarnya dikembangkan oleh kultifator manusia ini adalah dao surgawi tertinggi. Selain itu, dia mengembangkan energi primordial yang begitu menakjubkan di alam mendalam dao. Mengesankan, kultifator manusia ini sungguh mengesankan. Kapan manusia kultifator menjadi begitu menakjubkan? Para ahli dari klan Suci Jiwa Es semuanya terkejut dan berseru berulang kali. Tidak hanya para ahli dari klan Suci Jiwa Es, tetapi para jenius dari klan Suci Jiwa Es di depan Tebing Es juga mengalami keterkejutan yang hebat dan berseru tak percaya setelah gemetarnya Tebing Es dan mekarnya Suan Guang yang suci. Di sisi lain, Ling Yue dan pemuda dari klan Suci Jiwa Es tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Astaga, 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 lebih dari seratus penggarap klan Suci Jiwa Es muncul di dasar Tebing Es. Ada juga beberapa murid istana salju suci di antara mereka. Di antara mereka, ada tiga orang wanita. Mereka adalah murid istana salju suci yang baru saja bergegas dari tempat Suansin. Siapa yang bisa memecahkan dua rekor di Frost Spike Path? Jika bukan kakak senior Bing Piansian, lalu siapa lagi? Tidak peduli siapa itu, orang itu pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan bangkit melawan surga. Satu tahap lagi dan semuanya akan berakhir. Saat itu, kita akan tahu siapa jenius yang tiada taranya itu. Orang seperti itu pasti akan menjadi ahli yang kuat di masa depan. Ketika orang itu keluar dari Frost Bond Path, kita harus berteman dengannya. Kebetulan kita baru saja mendapatkan banyak pil jiwa pendingin jiwa es. Ketiga murid istana salju suci berbicara secara diam-diam dan menatap tebing es di depan mereka tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin penggarap klan suci jiwa es tiba. Semuanya adalah ahli dari klan suci jiwa es. Bahkan ada banyak istana salju suci di antara mereka. Mata Ling Yue dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat begitu banyak tokoh kuat yang terkejut. Sekarang setelah segalanya menjadi tidak terkendali, tidak ada cara untuk mengakhirinya. Pria muda itu mengirimkan indra rohnya untuk menghiburnya. Tahap ketiga adalah cermin ilahi kematian ilusi. Kultifator manusia itu tidak pernah mengembangkan seni dao dan kemampuan ilahi klan kita. Tidak mungkin baginya untuk melewati tahap ini. 3020. Sufang tiba-tiba berhenti saat formasi itu melompat, tiba di ruang yang dipenuhi cahaya menyilaukan. Dia melihat lebih dekat. Cermin es yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa, masing-masing menghadapnya. Sufang melihat bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya di cermin. Hanya dengan satu pandangan, Sufang segera merasakan kebingungan dalam kesadarannya. Dia tidak tahu apakah bayangan di cermin itu dia atau orang yang berdiri di sini. Cermin es itu memang sangat aneh. Setiap cermin menghilangkan sebagian kesadaran Sufang, menyebabkan hati dao Sufang hilang dan kesadarannya berada dalam kekacauan. Perasaan ini mirip dengan seseorang yang pernah bermimpi menjadi kupu-kupu. Setelah terbangun dari mimpinya, dia tidak dapat memastikan apakah dia telah menjadi kupu-kupu di dalam mimpinya atau kupu-kupu tersebut telah menjadi dirinya di dalam mimpi. Situasi Sufang saat ini 10.000 kali lebih menakutkan daripada orang yang memimpikannya kupu-kupu. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, hati dan kemauan daonya akan runtuh dalam sekejap. Dia akan jatuh ke dalam kebingungan dan schizofrenia, benar-benar tenggelam dalam cermin es sampai roh primordialnya abis dan jiwa aslinya benar-benar runtuh. Para penggarap klan ilahi jiwa es dilahirkan dengan beberapa kemampuan bawaan khusus. Ditambah dengan teknik dao dan kemampuan ilahi yang mereka kembangkan, mereka dapat menahan kekuatan cermin es. Sufang secara alami tidak memiliki bakat dari klan ilahi jiwa es, dia juga tidak mengembangkan teknik dao dan kemampuan ilahi dari klan ilahi jiwa es. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu tentang apa tes ketiga itu. Dia tertangkap basah dan mengalami kesulitan. Bas dengungan-dengungan. Saat Sufang hendak kehilangan dirinya sendiri, tanda dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip-kedip di istana Jiuk Suandao. Aura rune dao menyapu dari istana dao dan menghilangkan kekuatan cermin es yang mengganggu kesadaran Sufang dari istana Jiuk Suandao. Sufang akhirnya keluar dari bahaya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Perasaan itu sungguh menakutkan dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Hanya dalam waktu singkat, semangatnya menjadi putus asa, dan dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bangun lagi. Terlebih lagi, kekuatan cermin tidak hilang hanya karena Sufang berhenti melihat ke cermin. Ia terus menyerang kesadaran Sufang, mencoba menghilangkan kesadarannya dan menyerapnya ke dalam cermin. Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji. Dia terus membakar rune daunnya untuk membakar kekuatan yang diproyeksikan oleh cermin es. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga telah menyebabkan kekuatan hidup Sufang terkuras abis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, meskipun aku tidak tertekan oleh cermin aneh itu, aku akan menghabiskan umurku dan mati di sini. Sufang sangat cemas. Dalam sekejap mata, pikiran Sufang berputar cepat saat dia menggunakan solusi ramalan surga untuk membuat jutaan pemotongan. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan Sufang tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dapat menahan kekuatan cermin, dan saya memiliki tubuh Dharma Takdir, cermin es itu pasti tidak akan dapat mengancamnya. Saya dapat membiarkan tubuh Dharma Takdir sepenuhnya menyembunyikan aura saya dan kemudian menemukannya jalan keluar dari ruang ini. Sufang segera melepaskan tubuh Dharma Takdir. Tubuh Dharma ilusi segera menyatu dengan tubuh fisiknya, menyebabkan dia menghilang dari ruang cermin tanpa jejak dalam sekejap. Dia tidak benar-benar menghilang, tetapi kekuatan takdir yang ditunjukkan oleh tubuh Dharma Takdir menyebabkan Sufang berada dalam takdir ilusi. Bukan saja dia tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, bahkan roh primordialnya pun tidak dapat merasakan keberadaannya. Cermin es kehilangan targetnya dan segera kembali ke keadaan normal. Sosok Sufang tidak terlihat di cermin. Eh, bagaimana manusia kultifator itu tiba-tiba menghilang? Dia tidak menghilang, tapi dia menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya untuk menyembunyikan sosoknya. Bukan hanya kita tidak bisa melihatnya, tapi bahkan cermin ilahi kematian ilusi pun tidak bisa merasakan keberadaannya. Kemampuan ilahi macam apa yang bisa menipu indera cermin ilahi kematian ilusi? Para ahli dari suku Dewa Jiwa Es yang diam-diam memperhatikan Sufang sekali lagi terkejut. Di bawah perlindungan tubuh Dharma Takdir, Sufang tidak lagi terpengaruh oleh cermin es aneh itu. Mereka berubah menjadi cermin biasa. Sufang dah menelusuri cermin es yang tak terhitung jumlahnya dan mencari beberapa saat, tetapi hasilnya mengecewakannya. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari ruang ini. Apakah tidak ada jalan keluar di ruang ini? Sufang menggunakan Ol Seing Ai dan memandangi hamparan cermin es yang luas. Masalahnya pasti ada pada cermin itu. Dalam sekejap, seolah kabut telah hilang, segalanya menjadi jelas dan nyata. Sufang tiba-tiba mengambil seberkas sinar pedangki dan mendaratkannya di cermin di depannya. Retakan. Cermin es pecah dengan suara keras. Seolah-olah telah menyebabkan reaksi berantai, cermin es pecah pada saat yang bersamaan, dan seluruh ruangan mulai runtuh. Sufang tersapu oleh kekuatan ilahi dan menghilang dari ruang yang runtuh. Tebing jiwa es tiba-tiba mekar dengan suan guang suci, bersinar di puncak es. Seluruh suaka jiwa es tiba-tiba tampak menyala. Berdengung, berdengung, berdengung. Tebing es mulai bergetar hebat, dan suaranya menyebar melalui puncak es dan menyebar ke segala arah. Dia memecahkan rekor ujian ketiga jalur ular embun beku. Siapa orang itu? Bahkan jika itu dancing ais, mustahil untuk melewati tiga ujian Frost Snake Pat yang terjadi sebelumnya akan muncul di suku jiwa es ilahi kita. Di dasar tebing es, seruan terdengar satu demi satu, dan semua orang terkejut. Ketiga wanita penggarap istana salju suci memandang ke arah tebing es dengan rasa tidak percaya dan kagum di mata mereka. Si Yue dan pemuda itu telah sepenuhnya berubah menjadi patung es, dan mata mereka penuh ketakutan. Sesosok muncul dari titik tertinggi tebing es, lalu melompat keluar. Melihat kemunculan sosok itu, terjadi keheningan di dasar tebing es. Saat ini, rambut Sufang beruban, dan auranya lemah. Penampilan dan pakaiannya jelas bukan dari suku dewa jiwa es, jadi tidak mengherankan jika para penggarap suku jiwa es sangat terkejut. Begitu Sufang keluar dari tebing es, serangkaian tanda dewa yang menarik perhatian mengembun di titik tertinggi tebing es. Itu adalah sebuah nama, tapi itu bukanlah nama Sufang, tapi nama wanita suku jiwa es, Si Yue. Itu karena Sufang telah memasuki jalur ular embun beku dengan tanda Si Yue, jadi nama yang ditinggalkannya di tebing es tentu saja adalah Si Yue. Ketika Sufang mendarat tiga pembudidaya suku jiwa es segera terbang. Aura ketiga orang ini kosong, dan kekuatan mereka berada pada level yang sama dengan Ji Yue Zhongsheng, yang merupakan ahli Dao Sein. Mereka jelas merupakan tokoh besar dari suku dewa jiwa es. Tetua suku dewa jiwa es yang berada di tengah berkata dengan acu-ta'acu kepada Sufang, pembudidaya manusia, jalur ular embun beku adalah tempat di mana para jenius dari suku kita berlatih. Bagaimana kamu bisa masuk? Ekspresi ketiga raksasa itu sangat tidak senang. Alasannya sederhana. Penampilan Sufang sangat mengejutkan membayangi para jenius dari suku dewa jiwa es, jadi orang-orang besar dari suku dewa jiwa es secara alami merasa malu. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku adalah Sufang dari umat manusia, dan aku adalah murid pendamping Dao dari Istana Salju Suci, Suansin. Adapun alasan mengapa aku memasuki jalur ular embun beku. Pembudidaya manusia ini adalah pendamping Dao Suansin. Ekspresi ketiga murid Istana Salju Suci berubah seketika. Dao kompanion Suansin sangat kuat, dan bakat Suansin jelas tidak buruk. Terlebih lagi, Sufang telah memecahkan rekor sebelumnya dan meninggalkan rekor baru yang sulit dilampaui oleh generasi mendatang. Ini pasti akan membuat leluhur Snow khawatir. Mereka bertiga baru saja menjarah seribu pil roh pembekuan jiwa es dari Suansin. Jika Sufang mengetahuinya dan melaporkannya ke leluhur Snow, apa yang harus mereka lakukan? Sufang menunjuk ke arah Li Yue yang berada di belakang kerumunan dan berkata, Mengapa aku memasuki jalur ular beku? Kamu bisa bertanya padanya. He he, dia berkata bahwa Tuan leluhur Salju memanggilku, tetapi siapa yang tahu kalau aku memasuki jalur ular beku. Saya juga ingin tahu alasannya. Sufang tidak bodoh. Meski dia tidak mengerti alasannya, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh wanita itu. Jika dia tidak menguasai kemampuan ilahi yang kuat, dia mungkin sudah mati di Frost Nakepat. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan kepada wanita itu. Li Yue Cahaya ilahi lelaki tua itu menyinari nama di titik tertinggi tebing es, dan kemudian dia menatap Li Yue. Tekanan dingin dan agung menyelimuti dirinya dalam sekejap. Li Yue telah mempersiapkan kebohongan, tetapi di bawah tekanan agung lelaki tua itu, dia tidak bisa mengatakan kebohongan yang telah dia buat sebelumnya. Li Yue tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Huff, kamu punya nyali. Kamu berani menggunakan keputusan leluhur salju. Aku akan menghukumu pergi ke Ngarai Beku untuk merenungkan kesalahanmu selama seribu tahun. Orang tua dari klan Suci Jiwa Es berteriak dengan suara yang dalam. Ngarai Beku Sufang segera mengetahui dari diskusi para penggarap klan Suci Jiwa Es di sekitarnya bahwa Ngarai Beku adalah tempat yang khusus digunakan untuk menghukum para penggarap klan Suci Jiwa Es. Para pembudidaya yang melanggar aturan akan diubah menjadi patung es dan dipenjara. Li Yue di penjara di Ngarai Beku selama seribu tahun. Hukuman semacam ini tidak menyakitkan atau gatal. Wanita ini ingin membunuhku, tapi dia menerima hukuman seperti ini. Tokoh besar klan Suci Jiwa Es itu jelas ingin melindungi anggota klannya dan mempermalukanku, orang luar. Bagi Suansin, aku hanya bisa menanggungnya. Sufang jelas dalam hatinya. Agar Suansin bisa mendapatkan pijakan di istana salju suci, dia hanya bisa menanggungnya. Terima kasih Tuan. Li Yue tidak menyangka hukumannya akan begitu ringan. Dia terkejut dan bahagia di saat yang bersamaan. Dia segera membungkuk pada lelaki tua itu. Tunggu. Sesosok cantik tiba-tiba keluar dari kehampaan dan muncul di kaki tebing es. Itu adalah wanita dari klan Suci Jiwa Es. Dia memiliki wajah sempurna seperti wanita lain dari klan Suci Jiwa Es. Di saat yang sama, dia juga memiliki aura dunia lain dan suci yang tidak dimiliki wanita lain. Sosok wanita itu langsing dan anggun. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari kepingan salju. Setiap kepingan salju memiliki tanda dewa yang indah dan misterius, yang menunjukkan kesucian dan kemuliaan wanita itu. Bing Piansian Bing Piansian juga ada di sini. Banyak penggarap klan Suci Jiwa Es terkejut dan kagum. Mereka membungkuk kepada wanita itu satu demi satu. Bahkan tokoh besar dari klan Suci Jiwa Es memandang wanita itu dengan sanjungan di mata mereka. Bing Piansian ini jelas merupakan seorang jenius yang kuat dari klan Suci Jiwa Es. Bahkan orang-orang besar pun harus menjilatnya. Su Fang merasakan aura Bing Piansian dan terkejut. Dilihat dari auranya, budidaya wanita ini telah mencapai puncak alam Dao yang mendalam. Auranya sangat kuat, bahkan lebih memejutkan daripada beberapa petinggi klan Suci Jiwa Es. Terima kasih telah menonton!